Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Partisipan yang sudah Bergabung atau join Dalam kegiatan Nusantara Group Pada hari ini tanggal 27 Dengan materi Sharing Session Dan di daunnya ada 3 materi Pada hari ini Saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Tami Dan Dr. Fahmi serta Dr. Bayu Selaku founder dari Nusantara Group Perkenalkan saya Didin Hairullah Selaku marketing dari Nusantara Group Yang pada hari ini akan menjadi host Dan mohon maaf Sambil kami admit juga Masih banyak yang waiting list Banyak Kami ingin informasikan Mekanisme kita pada hari ini Kita dimulai dari Pemaparan dari Dr. Tami terlebih dahulu Selanjutnya diikuti oleh Dr. Fahmi Serta terakhir Dr. Bayu Pemaparan ini dipaparkan secara langsung Secara live Kami record juga Nanti akan kami informasikan Segala informasi kami di WA Group Bapak-Ibu sudah Kurang lebih sudah terkonfirm semuanya Sudah ter-approve Dan nanti mekanismenya Setelah materi memberikan materi Memaparkan slide semua slide-nya Ada forum diskusi nanti Bapak-Ibu bisa raise hand Kita bisa langsung berbicara Nanti akan kami Sesuai dengan Sesuai dengan raise hand-nya Yang pertama kali Nanti akan diberikan kesempatan Untuk bertanya Setelah itu Bapak-Ibu bisa juga Melalui via chat zoom Di bawah itu ada chat Nanti akan kami bacakan Hanya itu saja dari kami Jangan lupa informasi kami semuanya Dari Nusantara Group Akan kita posting di IG kami Di Nusantara underscore consulting Atau Nusantara di underscore training dan consulting Silahkan Bapak-Ibu bisa follow di Instagram kami Hanya itu dari saya Dari Dr. Bayu selaku ponder Mungkin ada yang Suatu yang ingin disampaikan Silahkan dokter Sebelum saya berikan kepada dokter kami Silahkan dokter Bayu Oke Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah Kita bisa ketemu lagi Setelah minggu lalu Dengan tema yang berbeda Dan juga sebelumnya Juga dengan tema yang berbeda Kali ini Kita sharing session Ada tiga Berbicara ya Nanti yang akan menyampaikan Sedikit Apa namanya Atau lebih banyak Terkait praktis Dan materinya Ada dokter Tami Dokter Tami ini mungkin sedikit Saya sampaikan Beliau saat ini Sebagai Direktur Rumah Sakit Santosa Hospital Koko Bandung Mungkin pengalaman beliau banyak Terkait Praktisnya Mungkin nanti bisa di sharing Kepada kita semua Sebagai pembelajaran Seperti itu Terus yang kedua Bapak Fahmi ini Beliau merupakan Salah satu Praktisi dan akademisi Di Medical Record Dan Informasi Kesehatan Saya rasa juga beliau Sedikit Dan banyak Berkecimpung Langsung Di dalam Dunia Rumah Sakitan Nanti kita Simak langsung Ya betul Seperti yang disampaikan Pak Adidin tadi Apa yang disampaikan Pak Adidin tadi Kita nanti Habiskan materi dulu Baru kita diskusi Apabila dalam Tengah-tengah materi Rupanya ada Ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Bisa langsung Dijetik aja Via Chat WA Seperti itu ya Nanti Akan kita bacakan Dan akan dijawab Oleh Pembicara Pada saat Sesi tanya jawab Saya rasa itu Supaya tidak Terlalu lama Dan memberi kesempatan Dr. Tami Untuk banyak Bercerita dan Sharing terkait Pengalaman beliau Apa dan bagaimana Stigmatisasinya Terkait pandemi COVID-19 terhadap Rumah Sakit Kepada Dr. Tami Laku dan tempat Kami persilahkan Masalah Oke Maju Masalah Kesehatan ini Seharusnya Yang punya Dampak Dalam tanda Petit Menguntungkan Adalah Pihak Kesehatan Rumah Sakit Contohnya Sajalah Kalau sekarang Ada penyakit Pasti orang Datang ke rumah sakit Pasti datang Ke tenaga kesehatan Dokter Dan sebagainya Karena itu Yang seharusnya Mendapatkan Keuntungan Dalam tanda Petit Keuntungan Tersebut Adalah Pihak Kesehatan Atau Pihak rumah sakit Tetapi Pada pandemi COVID-19 ini Justru Rumah sakit ini Dan Tenaga kesehatan ini Salah sakit Yang Mendapatkan Dampak Negatif Slide 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 Sudah dokter Masih loading Slide Oke ya Nah Di slide ini Kita melihat Bagaimana Pandemi ini Menurut WHO Step-stepnya Apa yang Terjadi pada Pandemi ini Slide berikutnya Nah Kalau kita Pada slide Berikutnya Kita lihat Bahwa betulnya Sekarang Bahwa sekarang Ini Pandemi Berada Pada Pase Ke Tiga Sampai Kelima Slide Sudah dokter Nah Slide Slide Lagi Nah Kita Berada pada Fase Ketiga Sampai Ketiga Sampai Lagi Nah Ini Slide Ini gambaran COVID-19 di Indonesia Sampai Minggu Kemarin Karena Saya mempersiapkan Slide ini Minggu Kemarin Jadi Ini adalah Gambaran COVID-19 di Indonesia Dimana Kalau kita Kita melihat Grafiknya Maka Konfirmasi Positif Ini Relatif Masih Berjalan Terus Dan Ketendungannya Adalah Meningkat Oke Saya tidak akan Melihat dari Sananya Tetapi Saya hanya akan Melihat Dampak Terhadap Rumah Sakitnya Ya Slide Setiap hari Ya Slide Pagi Terus Sampai Slide Setiap hari Kita diperhadapkan Pada Suara-suara Atau Berita-berita Yang negatif Mulai Dari Awal Itu Tanggal 2 Maret COVID-19 Masuk Indonesia Sampai Sekarang Ini Kita Selalu Konotasi Dari COVID-19 Itu Adalah Sesuatu Yang Menakutkan Mengerikan Ya Kalau kita Baca Di media Masa Itu Kematiannya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Semua Berita-berita Yang Menakutkan Ya Slide Ketambahan Lagi Kalau kita Lihat Di Berikutnya Tayangan Tayangan Dalam Sosial Media Facebook Dan Sebagainya Bagaimana Orang Atau Tenaga Kesehatan Itu Menampilkan Dirinya Melalui Pakaian-pakaian Astronot Yang Mengesankan Itu Merupakan Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Orang Saat ini Pergi Ke UGD Di UGD Disambut Oleh Orang-orang Yang Tidak Biasa Yaitu Apa Pakai Jas Hujan Kalau Beberapa Rumah Sakit Pakai Jas Hujan Pakai Pakaian Yang Lengkap Sekali Nah Hal-hal Inilah Yang Sebetulnya Membuat Mengapa Rumah Sakit Menjadi Menurut Saya Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Slide Berikutnya Nah Pada Kadaan Seperti Inilah Maka Sebetulnya Kita Berada Pada Dalam Kadaan Yang Krisis 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 Itu Bisa Menghadapi Semua Bidang Termasuk Di Dalamnya Rumah Sakit Tetapi Kalau Krisis Ini Krisis Ini Juga Merupakan Satu Momen Bagaimana Kita Bisa Tetap Survive Dan Bisa Menghasilkan Keuntungan Sebetulnya Seperti Demikian Kalau Kita Bisa Menanggapi Krisis Ini Dengan Baik Yang Benar Slide Berikutnya Sun Black Mengatakan Bahwa Krisis Yang Disadari Itu Bisa Terjadi Tetapi Kapan Datangnya Itu Bisa Diketui Jadi Ada Dua Macam Krisis Krisis Yang Know And Unknown Tapi Juga Ada Yang Unknown Dan Unknown Nah Pandemi Ini Berada Pada Krisis Yang Kedua Yaitu Krisis Yang Tidak Dapat Diperkirakan Sama Sekali Siapa Yang Memperkirakan Akan Terjadi Krisis Sehebat Ini Pada Waktu Tahun Berapa Ya Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Ketika SARS Masuk Ke Indonesia Itu Heboh Tetapi Ternyata Indonesia Itu Tidak Terlalu Terkena Dampaknya Tetapi Pandemi COVID-19 Ini Sampai Ke Seluruh Dunia Nah Ini siapa Yang Menyangka Dan Relatif Hanya Dalam Waktu Berapa Ribut Itu kan Bulan Akhir Desember Akhir Desember Masuk Ke Indonesia Bulan Maret Itu Dalam Waktu Tiga Bulan Itu Kita Tidak Menyangka Dan Sampai Sekarang Bulan Enam Ternyata Krisis Ini Belum Terselesaikan Slide Berikutnya Nah Pada Perjalanannya Kita Lihat Bahwa Pada Tanggal Pada Tanggal 2 April Itu Ada Himbauan Dari IDI Untuk Mengurangi Jam Praktek Katak Muka Kepada Para Dokter Kemudian Pada Tanggal 9 April Itu Dirjen Pelayanan Kesehatan Menghimbau Untuk Tidak Praktek Rutin Kecuali Emergensi Nah Keadaan Inilah Yang Menyebabkan Atau Membuat Satu Stigma Rumah Sakit Seolah-olah Rumah Sakit Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Ini Sebetulnya Adalah Krisis Awal Krisis Untuk Rumah Sakit Nah Kalau Dalam Manajemen Itu kan Kita Harus Tahu Krisis Ini Penyebabnya Apa Kemudian Bagaimana Menterapinya Dan Terapi Itu Bisa Berjalan Sekali Jadi Atau Bisa Bertahap Nah Awal dari Menurut saya Awal krisis Di perumah sakitan Di Indonesia Itu justru Terjadi Adalah pada Mulai April April ini Mulai krisis Terjadi Mengapa? Karena adanya Himbauan-himbauan Tersebut Sehingga Orang takut Datang ke rumah sakit Anda bisa bayangkan Kalau Kalau pengunjung Rumah sakit Menurun Maka Praktis Pendapatan Rumah sakit Juga akan Menurun Slide Berikutnya Nah Ini Karena Adanya Stigma Rumah sakit Yang Rumah sakit Distikmakan Sebagai Tempat Terjadinya Penularan Pandemi Nah Situasi Tersebut Diperparah Lagi Karena Rumah sakit Harus Mempersiapkan APD Kemudian Sampai Bulan April Itu Rumah sakit Harus Menyelesaikan THR Karena Di Bulan Mei Itu kan Ada Lebaran Sehingga Beban Operasional Rumah sakit Pasti Akan Meningkat Peningkatannya Apa Biaya Untuk APD Yang Merupakan Saya Yakin Rumah sakit Itu APD Ini Menjadi Biaya Yang Tidak Terkontrol Atau Tidak Terprediksi Dari Awal Saya Yakin Tidak Ada Satu Rumah sakit Pun Yang Sudah Menganggarkan APD Ini Pada Tahun Anggaran 2020 Ini Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Membadi Rumah sakit Kemudian Kita Lihat APD Dulu Masker Bedah Itu Rp50.000 Per box Kemudian Pada Bulan April Maret Akhir Maret April Itu Menaik Menjadi 250 Sampai 350 Ini Menjadi Beban Kos Operasional Rumah sakit Akan Menjadi Tinggi Sebaliknya Di Satu Sisi Pendapatan Rumah sakit Menurun Mengapa Karena Ada Kunjungan Pasien Yang Sangat Menurun Karena Ada Himbawan Tersebut Berikutnya Lagi Adalah Banyak Dokter-dokter Sepuh Yang Takut Jelas Kita Tidak Bisa Menyalahkan Mereka Karena Apa COVID-19 ini Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Tidak Diketahui Atau Belum Diketahui Karena 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 Krisis Ini Untuk Manajemen Rumah sakit Ini Jelas Akan Menimbulkan Satu Kecemasan Kecemasan Ini Apakah Sesuatu Yang Wajar Pasti Wajar Mengapa Satu Krisis Satu Keadaan Yang Sangat Menakbutkan Itu Akan Mencemaskan Itu Sesuatu Yang Wajar Sebetulnya Justru Kalau Dalam Keadaan Krisis Ini Manajemen Rumah sakit Tidak Cemas Itu Manajemennya Berarti Tidak Wajar Kita Slide Berikutnya Nah Dalam Keadaan Kecemasan Tersebut Maka Krisis Tersebut Maka Sebetulnya Nah Contoh Lagi Ini Pada Slide Ini Ini Adalah Satu Saya Ambil Dari Web Rumah Sakit Kita Melihat Ini Bagaimana Kecemasan Rumah Sakit Terhadap Pandemi Coba Kita Lihat Pada Slide Yang Paling Ijung Kiri Disitu Pada Tanggal 12 Maret 2020 Disitu Disebutkan Corona Belum Ada Di Rumah Sakit Kami Ini Menunjukkan Bahwa Rumah Sakit Corona Ini Menjadi Sesuatu Yang Menakutkan Dia Tidak Mau Kehilangan Pasien Dia Mengatakan Rumah Sakit Kami Belum Ada Corona Pada Tanggal 8 April Dia Mengeluarkan Lagi Di Web Rumah Sakit Kami Bukan Rumah Sakit Terunjukkan Dia Menunjukkan Datanglah Ke rumah Sakit Saya Tidak Perlu Khawatir Di Rumah Di Di Sakit Terunjukkan Kemudian Pada Tanggal 22 April Kalau Kita Lihat Kesannya Itu Rumah Sakit Dipaksa Sebagai Rumah Sakit Terunjukkan Nah Slide Berikutnya Nah Krisis ini Menurut Renat Kasali Merupakan Satu Titik Awal Untuk Bisa Membawa Permasalahan Ini Menjadi Satu Ancaman Atau Sebuah Peluang Ini Menurut Renat Kasali Nah Saya Tidak Tahu Bagaimana Anda Memandang Pandemi Apakah Pandemi Ini Anda Pandang Sebagai Ancaman Atau Sebagai Peluang Mungkin Seharusnya Sangat Manusiawi Kalau Mengatakan Bahwa Pandemi Ini Adalah Ancaman Pada Awalnya Tapi Kalau Ini Merupakan Anda Menggambarkan Bahwa Pandemi Ini Satu Ancaman Yang Berkepanjangan Kita Akan Pengelang Kalau Anda Bahwa Pandemi Ini Satu Peluang Itu Suatu Yang Luar Biasa Dan Banyak Orang Yang Bisa Mengambil Peluang Dari Pandemi Ini Contohnya Kita Lihat Ventilator Tadinya Siapa Si Yang Nyama Indonesia Bisa Membuat Ventilator Ternyata Dalam Keadaannya Sangat Menesap Indonesia Bisa Bikin Ventilator Beberapa Beberapa Hari Hari Yang Lalu Saya Mendengar Ada Satu Institusi Di Mataram Mataram Itu Tenggara Barat Itu Sedang Mempersiapkan Rapid Test Siapa Ternyata Indonesia Bisa Bikin Itu Karena Mereka Memandang Bahwa Pandemi Ini Adalah Satu Peluang Slide Berikutnya Nah Karena Itu Rumah Sakit Juga Menganggap Manajemen Rumah Sakit Juga Menganggap Bahwa Ini Peluang Slide Berikutnya Nah Karena Itu Banyak Rumah Sakit Yang Membuat Peluang Dengan Macam-macam Rapid Test Drive To Rapid Test Kemudian Ada Yang Menawarkan Dokter Bayu Bisa Slide Selanjutnya Kemudian Ada Yang Konsultasi Online Rapid Tice Drive To Ada Yang Menyediakan Fasilitas Booster Ke Rumah Dan Sebagainya Slide Dokter Bayu Slide Berikutnya Unten Slide Berikutnya Slide Berikutnya Pak Didin Slide Berikutnya Halo Nah Ya Slide Lagi Terus Nah Ini Gambaran Inovasi Inovasi Rumah Sakit Tetapi Kita Harus Melihat Ya Toba Slide Berikutnya Terus Slide Tiga Slide Lagi Terus Slide 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 Berikutnya Dokter Bayu Ya Krisis-krisis Ini Mau Menggambarkan Inovasi Inovasi Slide Coba Barangkali Bisa Dr. Bayu Dr. Bayu Slide 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 Bisa Dilanjutkan Oke Saya Lanjutkan Saja Bahwa Krisis-krisis Ini Apa yang Tadi Saya Katakan Bahwa Ada Drive Through Rapid Test Telekomunikas Telemedicine Dan Sebagainya Ini Secara Tidak Langsung Secara Tidak Langsung Bahwa Rumah Sakit Itu Seolah-olah Dipindahkan Seolah-olah Rumah Sakit Itu Dipindahkan Dari Rumah Sakit Ke Halaman Rumah Sakit Rumah Itu Kalau Drive Through Kemudian Ada Fasilitas Booster Ke Rumah Sakit Ke Rumah Pasien Home Home Visit Itu Seolah-olah Rumah Sakit Dipindahkan Ke Rumah Pasien Kemudian Dilakukan Telemedicine Kita Tahu Bahwa Telemedicine Itu Sampai Sekarang Aturannya Masih Tanah Tanya Itu Seolah-olah Rumah Sakit Dipindahkan Ke Dunia Maya Nah Kalau Ini Terus Berkembang Terus Ini Terjadi Maka Rumah Sakit Akan Terisolasi Rumah Sakit Akan Terisolasi Nah Ini Sangat Berbahaya Nah Menurut Stephen Fing Dia Mengatakan Bahwa Ada Empat Tahapan Dalam Mengatasi Krisis Ini Fase Gejala Kemudian Fase Akut Dan Fase Kronis Nah Sebetulnya Kita Sekarang Sedang Menghadapi Fase Kritis Fase Yang Kronis Kalau Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Stigmatisasi Rumah Sakit Ini Kalau kita Tidak Segera Mengambil Satu Tindakan Maka Ini Akan Menjadi Satu Yang Berbahaya Ya Slide Berikutnya Menurut Renat Kasali Lagi Ya Slide Terus Tiga Slide Lagi Tiga Kali Klik Itu Ada Yang Namanya Teori Hipokondria Kalau Teori Hipokondria Ini Mengatakan Apabila Peluang Apabila Sesuatu Yang kita Anggap Itu Suatu Peluang Kalau Kita Tidak Melakukan Kita Tidak Hati-hati Dalam Menjalankan Itu Itu Bisa Menjadi Satu Ansaman Contohnya Yang Tadi Saya Katakan Telemedicine Itu Aturannya Belum Jelas Itu Satu Peluang Buat Beberapa Rumah Sakit Tapi Ingat Peluang Itu Kalau Kita Tidak Barang Dengan Pengetahuan Yang Baik Dan Benar Regulasi Yang Baik Dan Benar Itu Bisa Menghantam Rumah Sakit Mengapa? Karena Aturan Regulasinya Itu Belum Jelas Kemudian Misalnya Tadi Booster Ke Rumah Sakit Cuntikan Vitamin C Ke Rumah Sakit Itu Peluang Tapi Kalau Kita Tidak Mengikuti Aturan Itu Jujur Akan Menjadi Ancaman Rumah Sakit Itulah Yang Saya Katakan Isolasi Rumah Sakit Rumah Sakit Akan Terisolasi Kita Bukannya Melakukan Sesuatu Yang Baik Tetapi Jujur Itu Merupakan Ancaman Buat Kita Nah Slide Berikutnya Simptom Hipokondria Itu Apabila Ketemasan Tersebut Langsung Terjadi Menerus Itu Akan Menimbulkan Yang Namanya Visio Cycle Yaitu Satu Masalah Yang Mengarah Pada Masalah Yang Lebih Buruk Yang Tadi Saya Ketakkan Misalnya Rumah Sakit Justru Bisa Mendapatkan Somasi Atau Bisa Mendapatkan Tuntutan Dari Pihak Pasien Karena Apa? Karena Yang Kita Lakukan Tidak Sesuai Dengan Aturan Nah Akibatnya Apa? Slide Itu Akibatnya Adalah Akan Memimpulkan Destruksi Buat Rumah Sakit Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Itu Adalah Yang Disebut dengan Virtue Cycle Yaitu Kita Harus Melihat Ini Bukan Safe Connecting Safe Correcting Jadi Harus Melihat Kembali Apakah Tindakan Yang Sudah Kita Lakukan Itu Benar Melalui Satu Rekonsiliasi Membangun Satu Nilai Nilai Baru Kita Melihat Pada Aturan Supaya Apa? Supaya Kita Bisa Mendapatkan Kepertayaan Dari Stakeholder Kita Dari Konsumen Kita Dari Pasien Kita Kita Harus Bisa Sampai Kesana Mengapa? Karena Kalau Tidak Kita Terus Akan Masuk Kedalam Dunia Yang Krisis Hal Inilah Yang Saya Sebutkan Sebagai Destigmatisasi Rumah Sakit Kita Harus Bisa Mengubah Stigma Rumah Sakit Yang Buru Itu Menjadi Mengubah Stigma Bahwa Rumah Sakit Ini Bukan Sarang Penularan COVID Kami Menerima Pasien COVID Tetapi Anda Tidak Perlu Khawatir Datang Ke Rumah Sakit Kami Ini Harus Kita Lakukan Ini Yang Saya Sebut Sebagai Destigmatisasi Rumah Sakit Stigma Dirubah Dari Stigma Buruk Menjadi Satu Stigma Yang Baik Kapan Stigma Ini Akan Berjalan Kapan Long Term Panjang Mengapa Karena Kita Masih Dalam Masa Pandemi Kapan Krisis Pandemi Berhenti Kita Tidak Tahu Katanya Setelah Ada Vaksin Katanya Setelah Ada Heart Immunity Dan Sebagainya Itu Masih Belum Tahu Tapi Kita Akan Masuk Kesana Nah Pada Saat Ini Saya Hanya Akan Berbicara Sampai Destigmatisasi Rumah Sakit Kelanjutannya Apa Kelanjutannya Itu Kita Harus Bisa Menciptakan Satu Pelayanan Rumah Sakit Pada Era New Normal Apa Dan Bagaimana Mungkin Itu Sessionnya Sessionnya Akan Datang Yang Saya Mau Katakan Disini Adalah Slide Berikutnya Kita Lihat Slide Berikutnya Kita Lihat Pada Slide Ini Bagaimana Hotel Sudah Mulai Menerapkan Protokol Artinya Apa Dia Mau Mengubah Stigma Yang Berikutnya Lagi Kalau Kita Lihat Mbok Mbok Yang Jual Gudeg Dia Saja Melakukan Sesuatu Dia Mau Menghilangkan Bahwa Anda Belajar Anda Makan Gudeg Kami Ini Aman Loh Tidak Perlu Khawatir Mereka Sudah Bisa Mengubah Stigma Nah Rumah Sakit Bagaimana Sudah Mengubah Stigmanya Ata Belum Nah Ya Slide Slide Nah Bagaimana Cara Mengubah Stigma Itu Cara Mengubah Stigma Adalah Pertama Dengan Edukasi Edukasi Pada Siapa Kepada Masyarakat Harus Kita Jalankan Masyarakat Yang Mana Seluruh Masyarakat Mulai Dari Mana Dari Masyarakat Terkecil Yaitu Siapa Masyarakat Rumah Sakit Itu Sendiri Tenaga Kesehatan Itu Sendiri Yang Bekerja Kemudian Selama Ini Kita Pakai Hand Sanitizer Kalau Anda Perhatikan Masuk Kemal Ke Rumah Sakit Ini Harus Dirubah Jadi Cuci Tangannya Mandiri Gak Usah Dilayani Lagi Kita Menata Ulang Penggunaan APD Di Rumah Sakit Desinfektan Itu Harus Dilakukan Kalau Selama Ini Dilakukan Setelah Pelayanan Selesai Kita Menunjukkan Pada Masyarakat Bahwa Rumah Sakit Kami Melakukan Desinfektan Itu Setiap Saat Kemudian Ada Banyak Inovasi Kalau Kita Sudah Pencet Clip Itu Sudah Seharusnya Sudah Gak Bisa Pakai Jari Lagi Termal Screen Sudah Harus Bisa Mengubah Menggantikan Termal Gun Memang Biayanya Besar Tapi Ini Adalah Salah Satu Cara Bagaimana Mengubah Stigma Rumah Sakit Tersebut Ya Slide Ini Slide Terakhir Kita Tidak Penuh Khawatir Slide Bahwa Ya Slide Lagi Bahwa Corona Itu Slide Corona Itu Bisa Menjadi Satu Harapan Buat Kita Untuk Sesuatu Yang Lebih Baik Jadi Untuk Rumah Sakit Langkah Awal Adalah Mengubah Stigma Rumah Sakit Dari Stigma Rumah Sakit Yang Tidak Baik Menjadi Stigma Rumah Sakit Yang Baik Kita Kembalikan Posisi Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Jangan Rumah Sakit Itu Kita Pindahkan Ke Halaman Rumah Sakit Jangan Kita Pindahkan Ke Rumah Pasien Atau Rumah Sakit Kita Pindahkan Ke Dunia Maya Barangkali Itu saja Yang Saya Sampaikan Atas Perhatiannya Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Dr. Tami Mohon maaf Untuk Di Laptop Kami Sedang Error Kita Menggunakan HP Mungkin Ada Sebagian Bapak Ibu Yang Masih Di Layar Laptop Tidak Terdengar Suaranya Atau Slide Bisa Di Chat Untuk Selanjutnya Kepada Bapak Fahmi Bisa Cek Suara Terlebih Bapak Fahmi Sebelum Saya Mulai Mungkin Sudah Jelaskah Suara Dari Saya Jelas Pak Sudah Pak Jelas Pak Slide Langsung Dari Saya Atau Gimana Boleh Pak Dari Bapak Aja Biar Lebih Enak Kontrolnya Monggo Silahkan Bapak Fahmi Oke apakah Sudah Tampak Slide Dari Saya Sudah Bapak Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak 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 Ibu Sekalian Peserta Sharing Online Pada pagi Hari Ini Semoga Selalu Diberikan Rahmat Dan juga Kebahagiaan Sebelum Saya Melanjutkan Materi Yang Kedua Mungkin Nanti Pada sesi Kali Ini Saya Lebih Melanjutkan Materi Tadi Yang Saya Kira Cukup Bagus Dan Cukup Detail Sekalian Disampaikan Oleh Dokter Tami Bahwa Ada Beberapa Permasalahan Di rumah Sakit Sejak Masa Pandemi Pada Sisi Kali Ini Saya Ingin Lebih Menekankan Pada Aspek Digital Healthcare Itu Sendiri Karena Mungkin Dari Sebagian Besar Peserta Ini Kan Ada Informasi Kemarin Bahwa Banyak Dari Manajemen Direktur Bahwa Ibu Direktur Kemudian Praktisi Dan Juga Pengelola Di Fas Yang Kes Selain Itu Juga Sebagian Juga Ada Dari Akademisi Artinya Ini Isu Besar Kita Bersama Tadi Sudah Disinggung Oleh Dokter Tami Bahwa Rumah Sakit Mengalami Permasalahan Yang Cukup Kompleks Dan Juga Cukup Tantangan Yang Cukup Besar Dengan Adanya Stigma Stigma Yang Cukup Perat Menempel Akibat Dari COVID Rangki Langsung Saja Mungkin Saya Lewati Saja Saya Masuk Di Latar Belakang Mengapa Tema Ini Perlu Saya Angkat Artinya Bahwa Ini Menjadi Isu Menarik Di Kalangan Forum Dari Informatik Atau Para Pemerhatian Informatika Kesehatan Ada Tiga Latar Belakang Yang Ingin Saya Garisbawahi Di Sini Pertama Adalah Adanya Revolusi Industri 4.0 Yang Saya Kira Bapak Ibu Semua Sudah Tahu Bahwa Gaungnya Ini Sudah Muncul Sejak Tahun Beberapa Tahun Yang Lalu Tiga Atau Empat Tahun Yang Lalu Dan Awal Tahun Dan 2019 Lalu Memang Cukup Digaungkan Terus Menerus Bagaimana Kemungkinan Adanya Disrupsi Dari Salah Satunya Adalah Layanan Di bidang Kesehatan Kemudian Impact Dari 4.0 Adalah Society 5.0 Yang Saat itu Dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang Ini Merupakan Respon Jadi Banyak Dari Kita Mungkin Agak Sedikit Salah Memahami Bahwa Society 5.0 Itu Bukan Kelanjutan Dari Revolusi Industri 4.0 Tapi Ini Merupakan Dampak Dan Juga Apa Namanya Impak Dari Adanya Revolusi Industri 4.0 Itu Sendiri Artinya Perlaku Orang Akan Berubah Dengan Adanya Era Industri Yang Arahnya Kedigitalisasi Kemudian Cyber Dan Selesnya Maka Ada Perubahan Yang Cukup Mendasar Dari Kebutuhan Dari Customer Di Sini Dalam Artinya Adalah Para Pasien Kesehatan Meskipun Saat Awal-awain Digaungkan Dan Sampai Akhir Tahun 2019 Kemarin Memang Belum Begitu Nampak Kita Belum Begitu Bisa Melihat Memang Sejauh Mana Perkembangan Digitalisasi Pahaya Kesehatan Di Kita Itu Antinya Bahwa Meskipun Beberapa Negara Berkembang Sudah Mulai Menangkap Isu-isu Berkaitan Dengan Artificial Intelligence Kemudian Nah Ini Yang Ketiga Ini Adanya COVID Tadi Sudah Sukup Gampang Dijelaskan Dokter Kami Bahwa Ada Masalah Yang Timbul Akibat COVID Ini Dan Saya Kira Ketiganya Ini Nanti Akan Saling Berkaitan Cepat Atau Lambatnya Inovasi Digital Itu Nanti Tergantung Dari Bagaimana Respon Kita Saat Pandemi Dan Nanti Ketika Kita Sudah Mulai Masuk Ke Normal Oke Kita Bisa Tahu Bersama Bahwa Hal Yang Paling Mendasar Dalam Revolusi Industri 4.0 Adalah Adanya Interpability Sistem Artinya Memungkinkan Bahwa Kemampuan Dari Apa Namanya Kemampuan Dari Mesin Atau Alat Itu Dapat Tersambung Antara Satu Sama Lain Atau Yang Sering Kita Sebut IUD Internet Of Things Artinya Bahwa Semua Kegiatan Di Seluruh Instansi Itu Saling Berkaitan Satu Sama Lain Baik Itu Data Pribadi Kemudian Data Kesehatan Terindikasi Juga Dengan Apa Namanya Pelayanan Baik Itu Makanan Kemudian Belanja Dan Seterusnya Nah Itu Yang Memungkinkan Terjadanya Interpability Kemudian Adanya Transparansi Informasi Akses Teknologi Dan Juga Mulai Ada Hal Yang Memang Dapat Mengambil Alih Tugas Dari Manusia Salah Satunya Adalah Konsep Robotik Atau Yang Sering Kita Sebut Artificial Intelligence Nah Kemudian Society Society 5.0 5.0 Itu Adalah Merupakan Dampak Dari 4.0 Itu Sendiri Artinya Bahwa Ada Perubahan Yang Cukup Dasar Di Dalam Kegiatan Pelayanan Di Kita Salah Satunya Adalah Kalau Kita Lihat Disini Kita Bisa Melihat Ada Banyak Bidang Yang Dipengaruhi Oleh Perubahan Pola Hidup Manusia Saat Ini Yang Lebih Cenderung Ke Teknologi Salah Satunya Adalah Kalau Anda Bisa Lihat Di Layar Bahwa Ada Biotechnologi Medical Teknologi Dan Health Teknologi Selain Yang Lain dari Itu Ya Ada Kaitannya Tapi Artinya Bahwa Tiga Isu Ini Menjadi Salah Satu Yang Memang Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Pelayanan Kesehatan Kedepan Dan Juga Bagaimana Nanti Kita Melihat Perilaku Dari Masyarakat Itu Sendiri Tentang Bagaimana Dia Menggunakan Fasilitas Perayan Kesehatan Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Di Sini Nah Tadi Sudah Sempat Disinggung Bahwa Kita Lihat Kondisi Fas Di Masa COVID Ini Cukup Memprihatinkan Saya Mengutip Dari Beberapa Media Itu Sejak Medio Bulan April Kita Bisa Melihat Banyak Rumah Sakit Yang Memang Sepi Dari Pengunjung Kemudian Pendapatan Menurun Dan Seterusnya Artinya Bahwa Ini Masalah Besar Khususnya Bagi Terutama Rumah Sakit Rumah Sakit Swasta Karena Memang Bahkan Beberapa Rumah Sakit Daerah Pun Juga Mengalami Yang Sama Karena Semua Anggarannya Banyak Diarikan Juga Untuk Kebutuhan Bagaimana Penanganan COVID Ini Juga Kemudian Dampaknya Cukup Memperhatinkan Sekali Tentunya Mulai Mulai Dari Nakas Itu Sendiri Kemudian Bagaimana Keberlangsungan Dari Bisnis Dari Rumah Sakit Nah Itu Yang Harus Menjadi Perhatian Dari Manajemen Tentunya Bahwa Nakas Pun Memiliki Dampak Yang Selupa Banyak Yang Terpaksa Dirumahkan Dan Juga Karena Memang Pengeluaran Dan Pemasukan Dari Rumah Sakit Memang Tidak Sesuai Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Sebenarnya Ada Peluang Tadi Salah Satunya Adalah Bahwa Sejak Dua Bulan COVID Itu Tiga Bulan Ini COVID Pandemi Itu Berjalan Memang Ada Semacam Tekanan Kepada Fasiyankes Sehingga Menimbulkan Beberapa Juga Timbul Adanya Inovasi Nah Pilihan Bagi Fasiyankes Adalah Sebenarnya Apakah Dia Harus Terpuruk Dengan Adanya Ini Ataukah Ini Menjadi Sebuah Lompatan Yang Baru Buat Fasiyankes Itu Sendiri Sehingga Kedepan Dia Bisa Dapat Apa Namanya Berinovasi Atau Memberikan Pelayanan Yang Memang Lebih Baik Untuk Kedepannya Kalau Kita Lihat Disini Beberapa Fasiyankes Rumah Sakit Sudah Mulai Berdamai Dengan COVID Dalam Arti Lain Adalah Bahwa Pelayanan Tetap Jalan Dengan Memang Protokol Yang Kesehatan Yang Sesuai Dan Juga Bagaimana Menunjukkan Atau Menghapus Stigma Bahwa Rumah Sakit Itu Adalah Tempat Yang Menakutkan Dan Merupakan Sumber Dari Penularan COVID Nah Ini Yang Mulai Coba Adanya Disrupsi Dalam Pandemi Kalau Kita Lihat Sebelum Adanya Pandemi Itu Sendiri Disrupsi Di Negara Kita Itu Masih Cenderung Pelan Belum Se Ekspektasinya Tidak Seperti Beberapa Negara Berkembang Begitu Di Eropa Amerika Dan Asia Yang Lain Nantinya Bahwa Dengan Adanya Pandemi Disrupsi Sudah Mulai Lebih Cepat Kita Bisa Lihat Beberapa Pasien Pes Sudah Mulai Menerapkan Telemedicine Kemudian Juga Atau Telehot Kemudian Juga Banyak Startup Startup Yang Mulai Digandeng Kemudian Dikembangkan Juga Untuk Menunjang Bagaimana Pelayanan Di Pasien Pes Itu Sendiri Dalam Konteks Ini Sebenarnya Yang Mengalami Dampak Cukup Besar Tidak Hanya Rumah Sakit Tapi Juga Klinik Saya Kira Cukup Apa Namanya Cukup Terkena Dampak Ini Nantinya Orang Kalau Dia Tidak Sakit Cukup Berat Ataupun Teksa Yang Cukup Urgen Dia Tidak Akan Datang Ke Pasien Kes Kemudian Mulai Ada Bagaimana Wacana Kedepan Adanya Rumah Sakit Digital Ini Juga Salah Satu Yang Memang Apakah Ini Nanti Akan Jadi Sebuah Ancaman Atau Sebuah Peluang Baru Nah Inilah Yang Memang Harus Kita Sikapi Bersama Jawaban Itu Ada Pada Manajemen Fasian Kesitu Masing Apakah Nanti Kehadiran Teknologi Kedepan Ini Akan Dijadikan Sebagai Subah Lompatan Ataukah Memang Ancaman Baru Nah Kalau Kita Lihat Ini Juga Merupakan Jalan Terang Bagi Startup Kesehatan Atau Unicorn Di Era Pandemi Saat Ini Kita Bisa Lihat Banyak Diskusi Teman-teman Penggiat Teknologi Informasi Startup Yang Selepas Pemikiran Mereka Sudah Jauh Lebih Kedepan Mereka Sudah Berpikir Bagaimana Kegiatan Pelayanan Manusia Itu Nanti Akan Ditekel Oleh Sistem Informasi Salah Satunya Bidang Kesehatan Nah Inilah Yang Nanti Juga Harus Kita Sikapi Seperti Apa Peranan Dan Juga Sategi Yang Kita Terapkan Untuk Kedepannya Dan Berikutnya Kita bisa melihat Adanya strategi Dan peluang Inovasi Dengan startup Artinya Bahwa Kita Bisa Menggandeng Teman-teman Startup Untuk Memang Dapat Menunjang Pelayanan Di Apa Namanya Pasien Antinya Bahwa Kalaupun Tidak Banyak Pasien Yang Berkunjung Ke Rumah Sakit Atau Pasien Artinya Bahwa Rumah Sakit Sudah Mulai Berpikir Kira-kira Pemasukan Lain Yang Memang Harus Mendapatkan Atau Meningkatkan Income Rumah Sakit Selain Ada Kunjungan Langsung Fisik Pasien Ke Rumah Sakit Itu Kira-kira Apa Yang Harus Mulai Kita Fikirkan Bersama Nah Kemudian Saya Mengutip Dari Beberapa Media Dan Jurnal Internasional Kita Bisa Melihat Dari Medical Futurist Dotcom Ini Dia Apa Namanya Menyampaikan Ada Lima Aplikasi Yang Sepertinya Nanti Akan Menjadi Teknologi Yang Cukup Trending Atau Jadi Prima Duna Di Masa Covid Disini Ada 3D Printing Telemedicine Smartphone Tracking Kemudian Artificial Intelligent Dan Juga Victoria Realty Jadi Pelayanan-pelayanan Kesehatan Yang Nanti Apa Namanya Memang Dianakan Apa Namanya Ke Arah Digital Kemudian Bagaimana Memungkinkan Terjadinya Revolusi Pelayanan Kesehatan Yang berbasis Digital Artinya Bahwa Di Beberapa Negara Di Eropa Sudah Mulai Mencium Bau-bau Adanya Perubahan Prilaku Dan Juga Bagaimana Pasar Itu Merespon Terhadap Pandemi Yang terjadi Saat Ini Kalau Kita Lihat Rilis Dari Esri Tahun 2019 Kebetulan Esri Ini Merupakan Organisasi Yang Memang Consent Di Patient Safety Kebetulan Ini Terbaru Yang Rilis Adalah Tahun 2019 Yang 20 Belum Bisa Kita Akses Kalau Kita Lihat Top Ten Dari Esri Ini Terkait Bagaimana Consent Patient Safety Itu Ada 10 Tapi Saya Menggarisbawahi Ada Dua Yang Langsung Number one Mengaitkan Tentang Bagaimana Penggunaan Electronic Code Atau IHR Yang Sampai Saat Ini Memang Kita Pun Juga Belum Selesai Dengan IHR Itu Sendiri Kemudian Di Nomor Empat Adalah Bagaimana Pasien Safety Itu Dapat Ditunjang Dengan Pelayanan Mobile Hot Aplikasi Berbasis Mobile Artinya Disini Pelayanan Pelayanan Pasien Safety Itu Salah Satu Pelupang Teknologi Informasi Itu Sendiri Kemudian Nomor Nomor Dua Tiga Lima Dan Terusnya Yang Lain Memang Tidak Menyebutkan Secara Teknologi Secara Gamblang Tapi Kalau Anda Coba Buka Nanti Di situsnya Esri Institute Itu Anda Buka Release Secara Penuh Bahwa Hampir Setiap Elemen Itu Mengatakan Tentang Digitalisasi PN Kesehatan Itulah Yang Nanti Juga Harus Menjadi Perhatian Kita Bersama Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Pelaku Startup Yang Menghadirkan Disrupsi Di bidang Kesehatan Cukup Banyak Baik Di Dalam Negeri Saya Kira Cukup Banyak Saya Tidak Menyebutkan Mungkin Bapak Ibu Melihat Saja Sudah Sudah Tahu Dan Mungkin Beberapa Rumah Sakit Sudah Berjasama Dengan Startup Ini Untuk Memberikan Pelayanan Baik Konsultasi Ataupun Pengiriman Obat Yang Salah Satunya Saya Kira Cukup Baik Sekali Karena Menghindari Terjadinya Antrian Yang Panjang Di Apublik Ini Salah Satu Beberapa Contoh Dilaku Startup Di Bidang Kesehatan Dan Ini Juga Ada Beberapa Google Pun Ikut Andil Di Dalamnya Di Sini Ada Google Feed Ada Pencatatan Bagaimana Untuk Melihat Kebugaran Seseorang Menggunakan Aplikasi Di Android Kemudian Juga Date Planning Ada Juga Aplikasi Yang Apa Namanya Semacam Arting Untuk Pengingat Tentang Bagaimana Kondisi Tubuh Kita Kemudian Ada Teleradiologi Teleradiologi Telerusg EKG Dan Juga Konsultasi Dan Sebagainya Ini Hanya Contoh Beberapa Aplikasi Yang Memang Sebenarnya Sudah Mulai Trending Di Sebelum Era Pandemi Tapi Saat Pandemi Ini Muncul Kembali Kemudian Saya Mulai Coba Masuk Ke Hal Yang Lebih Mungkin Saat Ini Belum Lumrah Masuk Akal Tapi Artificial Intelligent Itu Beberapa Waktu Belakangan Memang Sering Disinggung Bahkan Khususnya Di bidang Kesehatan Itu Sendiri Kalau Kita Pahami Bahwa AI Atau Artificial Intelligent Itu Merupakan Kecerdasan Buatan Artinya Bahwa Kita Menanamkan Sebuah Pemahaman Ilmiah Atau Sistem Yang Teratur Di Dalam Sebuah Komputer Kemudian Dan ini Menimbulkan Sebuah Respon Dari Mesin Untuk Dapat Melakukan Kegiatan Atau Tindakan Yang Memang Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Akan Kita Berikan AI Ini Sendiri Kan Sering Kita Menimbulkan Sebagai Advanced Robotik Kalau Kita Lihat Logical Layernya Itu Ada IoT Atau Internet Of Things Yang Tadi Kita Bahas Di Awal Ada Connectivity Layer Kemudian Ada 3D Kemudian Wearable Dan Juga Application Layer Artinya Ini Lebih Dari Sekedar Electronic Data Processing Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Masih Berdebat Bagaimana Dasar Hukum EMR Kemudian Apa Namanya EHR Atau Personal Record Itu kan Masih Dalam Konteks EDB Atau Electronic Data Processing Tapi Kalau Kita Sudah Masuk Ke AI Artinya Bahwa Memungkinkan Dengan Tidak Adanya Interaksi Langsung Antara Dokter Atau Tenaga Medis Dengan Pasien Itu Kita Sudah Tahu Kemungkinan Kemungkinan Tentang Diagnosis Keluhan Pasien Dan Ini Yang Kedepan Juga Perlu Harus Kita Perhatikan Juga Nah AI Itu Sendiri Atau Intelligent Di bidang Pelayan Kesehatan Ada Tiga Aspek Yang Harus Kita Pahami Atau Yang Harus Kita Perhatikan Juga Yang Pertama Adalah Aspek Security Atau Keamanan Nah Ini Penting Juga Artinya Bahwa Di mana Server Itu Ada Kemudian Data Itu Disimpan Di mana Kemudian Bagaimana Privacy Dan Security Itu Menjadi Hal Yang Harus Kita Perhatikan Juga Jangan Sampai Data Pasien Itu Malah Berpotensi Untuk Hilang Atau Dijuri Dan Seterusnya Kemudian Aspek Communication Dan Juga Management Nah Ini Yang Penting Artinya Bahwa Kalau Kita Lihat Disini Tetap Ada Kegiatan Atau Workflow Baik Itu Tenaga Medis Dokter Nursing Atau Penunjang Medis Yang Lain Medical Record Kemudian Juga Radiologi Dan Aspek Finansial Legal Dan Inventorinya Ini Juga Penting Tadi Juga Sempat Disingung Bahwa Aspek Legalitas Kita Dalam Implementasi Kili Medicine Kemudian Headcare Itu Sebenarnya Masih Dipertanyakan Kalau Kita Runtut Sebenarnya Undang-Undang Setap Permen Dan Peraturan Yang Lain Memang Kita Masih Belum Memiliki Yang Spesifik Kayak Itu Kemudian Data Nanti Ada Kaitan Dengan Data Medis Sosial Kemudian Apa Namanya Data Sosial Kemudian Demografic Dan Sosial Ini Yang Kedepan Menjadi Tantangan Juga Untuk Pengembangan Artificial Intelligent Di Salah Satu AI Yang Sudah Mulai Naik Ke permukaan Beberapa Tahun Terakhir Ini Adalah Decision Support System Atau Sistem Pengambilan Keputusan Artinya Bahwa Ada Sebuah Sistem Yang Memungkinkan Atau Mempermudah Pengambil Keputusan Dalam Ini Untuk Mengambil Keputusan Berdasarkan Pada Data Dan Fakta Atau Informasi Yang Ada Saat Ini Kemudian Yang Kedua Adalah Clinical Decision Support System Ini Sudah Sudah Marah Beberapa Tahun Terakhir Artinya Bahwa Sistem Untuk Memberikan Kemudahan Bagi Tenaga Medis Untuk Menentukan Diagnosis Kemudian Juga Salah Satunya Ada Proses Reminder Mengingatkan Tenaga Medis Ketika Memang Dia harus Visitasi Atau Mungkin Melakukan Operasi Dan Selesnya Kemudian Ada Juga Alat Atau Peringatan Ketika Memang Ada Tenaga Medis Yang Memberikan Obat Tidak Sue Dosis Atau Berlebih Ataupun Juga Memberikan Obat Yang Ternyata Itu Melupakan Obat Obatan Yang Alergi Atau Tidak Bisa Digunakan Oleh Pasien Kemudian Adanya Interaksi Dan Selesnya Meskipun Beberapa Waktu Yang Lalu Cukup Menjadi Perdebatan Artinya Kalau Dengan Adanya Klinikal Disini Support Sistem Nanti Bagaimana Kemampuan Teknis Dan Kemampuan Analitik Dari Seorang Tenaga Medis Ini Perlu Juga Harus Kita Sikapi Bersama Artinya Jangan Sampai Adanya Teknologi Juga Malah Menggerus SDM Nakes Kita Nah Kemudian Ada Berapa Contoh Adanya Robotik Nurse Assistant Jadi Dia Bisa Mengindong Ataupun Membawa Atau Mobilitas Dari Pasien Satu Tempat Ketempat Yang Lain Atau Alat Yang Cukup Bantu Kalau Kita Lihat Di Gambar Ini Bahwa Di Bagian Samping Kita Tidak Butuh Sama Sekali Perawat Di Bagian Sebelahnya Bahkan Kita Untuk Mengangkat Satu Orang Hanya Butuh Satu Perawat Saja Yang Biasanya Membutuhkan Beberapa Orang Nantinya Bahwa Ada Penurunan Dari Penggunaan Manusia Itu Sendiri Nah Kemudian Ada Teknologi Artificial Intelligent Yang Sudah Mulai Diterapkan Juga Di Beberapa Negara Tentang Bagaimana AI Ini Dapat Mengidentifikasi Kondisi Tubuh Manusia Berdasarkan Pada Apa Namanya Wajah Kita Bisa Melihat Sistem Ini Bisa Melihat Kondisi Yang Bersangkutan Itu Dalam Kondisi Yang Sehat Atau Tidak Berdasarkan Dari Apa Namanya Wajah Seseorang Ini Cukup Menarik Sehingga Kalau Kita Lihat Sebenarnya Tanpa Adanya Interaksi Langsung Atau Bersentuhan Antara Seorang Tenaga Manusia Dengan Pasien Kita Bisa Tahu Kondisi Tubuh Seorang Kemudian Ada Aplikasi Ini Yang Sudah Dikembangkan Dan 2015 Lalu Sudah Masih Dalam Proses Trial Scanado Ini Merupakan Aplikasi Chip Yang Kita Tempelkan Ke tubuh Anak Kemudian Disini Kita Bisa Mendeteksi Kira-kira Kalau Anak Panas Terus Rewel Dia Mengalami Gangguan Apa Kita Bisa Lihat Disitu Kemudian Ada Juga Kemungkinan Kira-kira Fasional Kesterdekat Dari Rumahnya Itu Dimana Sehingga Ini Cukup Memudahkan Juga Apa Namanya Baik Orang tua Ataupun Pasien Untuk Mendapatkan Informasi Yang Memang Awal Informasi Awal Sebelum Dia Datang Ke Fashion Artinya Ini Sebenarnya Menjawab Menjawab Himbauan Dari Pemerintah Yang Di Awal Pandemi Mengatakan Bahwa Kalau Sakitnya Tidak Parah Tidak Perlu Dibawa Ke Rumah Sakit Dengan Adanya Seperti Ini Artinya Bahwa Orang tua Bisa Tahu Apakah Penyakit Yang Memang Urgent Dibawa Ke Pasien Atau Memang Cukup Diselesaikan Saja Di Rumah Nah Ini Juga Hello Life Ini Semacam Dan Ini Sudah Mulai Juga Di Beberapa Negara Gelang Dan Dia Bisa Melihat Kondisi Atau Health Status Dari Seorang Pasien Apakah Dia Dalam Kondisi Yang Baik Mulai Dari Sulhunya Kemudian Tekanan Darah Detek Cantum Dan Terusnya Ini Bisa Dilikort Disini Kemudian Nah Yang Yang Ini Terbaru Juga Yang Memang Sudah Mulai Diimplementasikan Saat Awal Pandemi Nah Ini Ini Merupakan Salah Satu Artificial Intelligent Yang Digunakan Di Kanah Public Kalau Kita Lihat Disini Ada AI Yang Dia Bisa Mendeteksi Kalau Di Banyak Rumunan Siapa Saja Orang Tidak Pakai Masker Bayangan Saya Kedepan Kalau Nanti Ini Masih Dalam Kategori Normal Artinya Normal Kembali Itu Kan Kegiatan Langsung Seperti Biasa Tapi Dengan Protokol Kesehatan Nantinya Orang Nanti Keluar Bekerja Seperti Biasa Tapi Dia Menggunakan Masker Pakai Protokol Kesehatan Bisa Bisa Dapat Mendeteksi Di Banyak Rumunan Bahkan Ratusan Atau Ribuan Orang Kira-kira Yang Tidak Pakai Masker Siapa Sistem Ini Nanti Akan Dapat Mendeteksi Kalau Anda Lihat Di Gambar Sebelah Ini Siapa Saja Yang Pakai Masker Yang Tidak Kalau Yang Tidak Ada Garis Warna Merah Mungkin Nanti Petugas Berwajib Bisa Menegur Atau Mungkin Memberikan Screening Sistem Dia Bisa Screening Apakah Orangnya Benar Pakai Maskernya Kemudian Suhu Tubuhnya Sesuai Ini Ditambah Lagi Bisa Dia Dikerumunan Banyak Orang Kemudian Detek Ternyata Ada Orang Yang Suhunya Itu Di Atas 38 Derajat Celcius Atau Mungkin Dia Masuk Kategori Demam Itu Bisa Kita Deteksi Dengan Cepat Kemudian Yang Gambar Paling Bawah Itu Ada Semacam Penyemprot Disinfektan Yang Memang Dia Otomatik Saya Masuk Kesini Saya Kira Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Masih Mengenal Search engine Itu Ada Banyak Yahoo Ata Vista Dan Sekarang Search engine Yang Paling Berpengaruh Adalah Google Google Itu Bahkan Menguasai Semua Platform Aplikasi Di Smartphone Anda Saya Kira Hampir Sekarang Itu Semua Aplikasi Mana Yang Tertahu Dengan Google Dan Ini Kabar Baik Atau Kabar Ya Entah Bagaimana Kita Menyingkapi Artinya Google Sekarang Mulai Mengembangkan Google Deep Mind Kalau Anda Coba Search Tentang Google Deep Mind Itu Ini Merupakan Cabang Dari Google Yang Dia Nanti Bergerak Di Bidang Kesehatan Atau Google Deep Mind Hot Sekarang Ini Mulai 2014 Yang Lalu Dia Sudah Mulai Gencar Melakukan Penelitian Penelimpian Dan Pengembangan Dan Sudah Mulai Mencaplok Atau Mengakusisi Beberapa Startup Di Bidang Kesehatan Dan Memang Kalau Kita Bayangkan Kedepan Bisa Jadi Saat Ini Google Hanya Menguasai Aplikasi Di Android saja Tapi Kedepan Mungkin Bisa Jadi Pelayanan Kesehatan Kita Kita Tidak Tau Nanti Karena Beberapa Alat Beberapa Apa Namanya Hal yang Sudah Dilakukan Oli Google Salah Satunya Adalah Pengembangan Tentang Aplikasi Artificial Intelligent Di Bidang Kesehatan Nah Kalau Kita Lihat Ini Merupakan Bagaimana Kedepan Teknologi Informasi Itu Selain Meningkatkan Kepuasan Produktivitas Dan Juga Kalau Fasional Itu Jeli Menangkap Peluang Ini Kedepan Ini Merupakan Salah Satu Income Yang Harus Kita Perhitungkan Kalau Melihat Social Distancing Kemudian Physical Distancing Nanti Orang Tidak Boleh Bersetua Leng Kalau Tidak Wujud Tidak Harus Datang Ke Rumah Sakit Ini Salah Satu Mungkin Bisa Kita Tangkap Sebagai Inovasi Kita Kedepan Ini Saya Lewati Saja Berkaitan Dengan Rekam Medis Dan RKI Dan LKP Ini Berkaitan Dengan Data Personal Memang Kita Belum Ada Aturan Aturan Tentang Spesifik Tentang Itu Namun Kita Bisa Mengutip Dari National Alliance For Information Technology Atau NLIT Bahwa Di Sini Dijelaskan Bagaimana Apa Itu Data RKM Rekam Medis Elektronik Rekam Kesehatan Elektronik Dan Bagaimana Rekam Kesehatan Personal Itu Dilakukan Nah Ini Yang Menarik Kedepan Pelaporan Di SIM RS Itu Tidak Sekedar Bor Lostoy Atau Kunjungan Dan Selanjutnya Saya Kira Kedepan Adalah Bagaimana Sistem Itu Tidak Berbicara Tentang Pelaporan Rumah Sakit Tapi Juga Berbicara Tentang Bagaimana Sales Mapping Mapping Customer Kita Dimana Saja Kemudian Penyakit Penyakit Sepuluh Besar Penyakit Itu Tidak Hanya Kita Jadikan Sebagai Laporan Tapi Kita Jadikan Sebagai Dasar Kita Untuk Meningkatkan Pelan Kesehatan Yang Urgent Kita Tingkatkan Disini Kemudian Kita Bisa Melihat Top Customer Kira Kira Pasar Rumah Sakit Itu Ada Dimana Kemudian Dari Status Ekonomi Kita Ada Cluster Ekonomi Menengah Kebawah Atau Menengah Keatas Artinya Bahwa Analisis Rumah Sakit Kedepan Sebenarnya Data Rumah Sakit Dari SIN RS Kedepan Bisa Jadi Itu Arahnya Lebih Ke Business Plan Bagaimana Melihat Tentang Kemungkinan Kemungkinan Atau Peluang Rumah Sakit Di Masa Yang Datang Oke Peraturan Perundangan Ini Anda Bisa Lihat Intinya Memang Kita Belum Ada Peraturan Spesifik Mengatir Tentang Telemedicine E-HOPE Dan Selesnya Tapi Ada Beberapa Yang Memang Berkaitan Elektronik Kesehatan Nasional Saya Kira Itu Merupakan Kebisakan Yang Cukup Bisa Dijadikan Dasar Meskipun Itu Masih Ranahnya Makro Jadi Belum Spesifik Tapi Soki Artinya Bahwa Kita Tetap Berinovasi Tapi Tetap Hati Apakah Inovasi Yang Kita Lakukan Itu Nanti Menabrak Apa Namanya Peraturan Yang Berlaku Atau Tidak Tapi Juga Kita Pertimbangkan Kedepan Ketika Kita Rumah Sakit Tidak Berinovasi Dengan Mengikuti Perkembangan Zaman Kita Pun Nanti Akan Kalah Bersaing Dengan Yang Lain Nah Kemudian Berikutnya Adanya Estabilisi IT Hospital Ini Yang Mungkin Jarang Kita Fikirkan Artinya Bahwa Visi Misi Dan Cels Dari Rumah Sakit Itu Sekarang Harusnya Sudah Mulai Dirubah Kita Fikir Bersama Kedepan Rumah Sakit Ini Mau Ngapain Saya Saya Yang Di Dunia Dunia Pendidikan Itu Kami Yang Dunia Pendidikan Pun Sudah Mulai Berbenah Sudah Mungkin Ada Timbul Ide Kedepan Kira-kira Pendidikan Kedepan Itu Bisa Jadi Tidak Hanya Di Kelas Saja Tapi Semua Online Bisa Jadi Nanti Gedung Itu Tidak Menjadi Hal Yang Sangat Penting Karena Semua Bisa Kita Lakukan Di Dunia Maya Nantinya Bahwa Hampir Semua Sektor Sekarang Sudah Mulai Merabah Kedepan Kita Harus Berbuat Apa Dengan Adanya Teknologi Dan Era Pandemi Seperti Ini Bagaimana Respon Kita Kedepan Ltingnya Rumah Sakit Pun Sekarang Sudah Mulai Berfikir Bagaimana Kalau Kita Lihat Disini Ada Empat Kunci Strategi Challenge Pertama Adalah Bagaimana Akuntabilitasnya Kemudian Bisnis Plan Dan IT Agendanya Konsolidasi Dan Juga Risipin IT Governance Ini Berkaitan Dengan Pemerintah Kemudian Ada Strategi Objektif IT Visinya Dan IT Misi Dan IT Visinya Kedepan Artinya Bahwa Rumah Sakit Atau Fasian Klinik Kus Kus Mas Sekarang Sudah Tidak Harusnya Tidak Lagi Berfikir Bagaimana Sistem Informasi Atau IT Itu Kita Gunakan Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Saja Saya Kira Itu Sudah Mulai Sudah Harusnya Sudah Selesai Kalau Masih Ini Masih Proses Tapi Kedepan Kita Berfikir Bagaimana Teknologi Informasi Sistem Informasi Ini Dapat Meningkatkan Value Atau Meningkatkan Punya Value Lebih Atau Meningkatkan Pemasukan Bagi Fasian Kus Jadi Kita Berfikirnya Bagaimana IT Ini Tidak Hanya Mendatangkan Efektivitas Efisiensi Pelayanan Tapi Mendatangkan Sumber Pemasukan Baru Atau Sumber Yang Memang Dapat Menghidupi Rumah Sakit Di masa Yang Datang Dengan Adanya Stigma Yang Hadir Saat Pandemi Ataupun Nanti Pasca Pandemi Kita Tidak Tahu Nanti Pola Masyarakat Itu Akan Beralih Kemana Makanya Saya sering Mengatakan Memang Perlunya Fasian Menyusun Rencana Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Kedepan Sehingga Orientasinya Adalah IT IT Tidak Yang Digunakan Sebagai Dasar Untuk Membantu Pelayanan Tapi Juga Dasar Untuk Meningkatkan Branding Meningkatkan Value Dan Juga Meningkatkan Pemasukan Rumah Sakit Itu Sendiri Nah Di Sini Rumah Sakit Harusnya Bisa Mulai Melakukan Analisis Slot Kemudian Value Gen Atau Analan Penilai Kemudian Bagaimana Dia Melihat Critical Success Faktor Ketika Dia Nanti Ingin Menerapkan Teknologi Informasi Atau Digitalisasi Bahan Kesehatan Dia Harusnya Mulai Menganalisis Faktor Faktor Yang Nanti Mengakibatkan Kegiatan Ini Sukses Dan Gagal Itu Apa Kemudian Get Analyze Kita Harus Mulai Melihat Kira-kira Kedepan Itu Perkembangan Fasional Kesitu Bagaimana Perkembangan Digital Healthcare Itu Seperti Apa Kemudian Kita Lihat Kondisi Fasional Kesitu Bagaimana Sehingga Kita Bisa Tau Gap Apakah Kita Masih Jauh Apakah Kita Sudah Memang Menegati Itu Kemudian Portofolio Aplikasi Analyze Kita Harusnya Sudah Mulai Menyusun Dalam Dalam 2-3 Tahun Kedepan Kira-kira Portofolio Aplikasi Apa Saja Yang Akan Kita Kemudian Konsep IT Balance Scorecard Mungkin Kalau Teman-teman Yang Memahami Tentang Bisnis Balance Scorecard Itu Merupakan Komponen Atau Instrument Untuk Menyelesaikan Permahasahan Bisnis Nah Disinilah IT Berperan Bagaimana IT Itu Hadir Tidak Hanya Menyelesaikan Masalah Tadi Yang Saya Katakan Tapi IT Itu Hadir Untuk Meningkatkan Value Bergening Dan Juga Income Dari Institusi Kemudian Roadmap IT Dan Juga Bagaimana Kita Menyusun Resiko Dan Juga Manajemen Perubahan Kedepan Karena Perubahan Ini Bisa Cepat Berlangsung Tidak Satu Dua Tahun Bisa Jadi Satu Dua Tiga Hari Satu Dua Minggu Satu Dua Bulan Dan Seterusnya Artinya Bahwa Manajemen Resiko Dan Perubahan Ini Penting Harus Kita Fikirkan Bersama Nah Saya Sering Mengisi Beberapa Pelatihan Di Rumah Sakit Tentang Bagaimana Menyusun Renestral Di Rumah Sakit Terutama Renestral IT Sering Yang Saya Lihat Kesulitannya Adalah Banyak Teman Atau Memahami Bahwa IT Itu Merupakan Apa Namanya Suatu Perencanaan Yang Membutuhkan Biaya Cukup Besar Itu Memang Tapi Yang Salah Ditangkap Adalah Kita Hanya Sekedar Menggunakan IT Sebagai Input Data Elektronik Saja Padahal Kalau Kita Bisa Berinovasi Misal Menggunakan Startup Bagaimana Buat Lainan Homecare Online Kemudian Telemedicine Dan Selesnya Artinya Bahwa Ini Nanti Bisa Menjadi Sebuah Sarana Yang Cukup Apa Namanya Peluang Kita Kedepan Untuk Pasien Bisa Lebih Maju Kedepan Nah Layanan Digital Rumah Sakit Saya Kira Banyak Nanti Nantinya Bahwa Mulai Dari Akses Portal Layanan Web Yang Memang Up to Date Kemudian Pengembangan Android Apps Telemedicine E-Hod Clinical Dision Support Sistem Dan Artificial Intelligent Artinya Kedepan Pasien Itu Memang Melihat Sesuatu Dari Aspek Teknologi Karena Mereka Itu Dari Bangun Tidur Sampai Dengan Dia Tidur Lagi Saya Kira Tidak Ada Orang Yang Satu Hari Tidak Menggunakan Teknologi Kemudian Tantangan Dan Peluang Kedepan Pertama Adalah Pemanfaatan Teknologi Kemudian Adanya Efisiensi Layanan Efisiensi Penting Saya Pun Di Diperidikan Juga Ini Tantangan Kita Dengan Adanya Efisiensi Efisiensi Itu Bisa Kita Lihat Dengan Jelit Padahal Yang Cukup Luas Artinya Kalau Adanya Teknologi Di Plan Kesehatan Otomatis Bisa Jadi Adanya Efisiensi Tenaga Kesehatan Nah Ini Juga Menjadi Ancaman Juga Selain Peluang Juga Jadi Ancaman Bagaimana Nanti Fasen Resmi Nikap Ini Nanti Kita Lihat Saja Kemudian Kalau Kita Berbicara Digital Head Care Artinya Dia Pasti Beroperasi Tanpa Batas Dia Capacity Dan Velocity Cukup Luas Kemudian Penting Inovasi Jadi Memang Saat Ini Kita Ditutut Untuk Inovasi Dengan Adanya Tekanan Pandemi Seperti Saat Ini Inovasi Menjadi Hal Yang Cukup Penting Kemudian Jaringan Kerjasama Menjadi Cukup Luas Karena Tadi Adanya Intro Pability Sistem Yang Cukup Kompleks Skabilitas Tinggi Dan Sebagai Manajemen Di Rumah Sakit Ini Adaptasi Menjadi Hal Yang Cukup Penting Nantinya Kita Harus Cepat Berubah Inovasi Dan Juga Cepat Untuk Menangkap Perubahan Dengan Baik Kemudian Aspek Keberhasilan Dan Implementasi Digital Healthcare Itu Saya Kira Ada Tiga Komponen Yang Pertama Human Atau Orangnya Bagaimana Kemampuan Dan Kemauan Dia Untuk Berubah Kemudian Yang Ketiga Masing 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 Saya Kira Itu Setiap Tempat Terbeda Terakhir Adalah Kebijakan Organisasi Dan Rencana Strategis Ini Yang Saya Singgung Nantinya Rencana Rumah Sakit Berkaitan Dengan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Memang Saya Pun Konsernya Di Sini Bagaimana Mendorong Pas Itu Untuk Berpikir Kedepan Bagaimana Merencanakan Teknologi Itu Dalam Jangka Waktu Tentu Dan Terencana Jadi Tidak Hanya Karena Ada Project Baru Diterima Dan Seterusnya Tapi Dia Berpikir Kedepan Dan Bagaimana IT Ini Menjadi Salah Satu Penunjang Fasan Kedepan Yaitu Meningkalkan Value Dan Dari Fasan Kedepan Sendiri Saya Kira Itu Materi Pada Sesi Saya Mungkin Nanti Bisa Kita Lebih Jelasnya Mungkin Di sesi Diskusi Ataupun Nanti Mungkin Sesi Yang Lain Saya Kira Itu Terima kasih Waktu Dan Tempat Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Pak Fahmi Pak Fahmi Mungkin Jika Sudah Ada Pertanyaan Bisa Langsung Disampaikan VHC Nanti Biar Kami Bajakan Supaya Tidak Terlupa Pak Didin Bisa Dengar Suara Saya Baik Dokter Bisa Saya Mulai Pak Presentasi Saya Bisa Dokter Implementasi Blue Ocean Di rumah Sakit Ya Dok Silahkan Dokter Bayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Kesempatan Pagi Hari Menjelang Siang Saya Ingin Menyampaikan Sedikit Paparan Terkait Blue Ocean Strategi Jadi Kebetulan Saya Mendapat Kesempatan Apa Namanya Bicara Blue Ocean Strategi Yang Menurut Saya Sangat Memorable Itu Pada Saat Indonesian Health Quality Network Di Tahun 2014 Di Solo Kebetulan Itu Dihadiri Oleh Kepala Dinas Seluruh Indonesia Dan Saya Paparkan Dan Rupanya Masih Relevan Untuk Disampaikan Saat Ini Sekilas Tentang Kurikulum VT Saya Saya Berasal Dari Kediri Seperti Itu Cuma Sekarang Tinggal Di Jember Bersama Teman-teman Dan Tim Itu Saya Sempat Bekerja Di rumah Sakit Sempat Jadi Dokter Praktek Perorangan Juga Di kantor Pergebunan Nusantara 12 Terus Tahun 2017 Sampai Hingga Saat Ini Saya Bersama Tim Dan Rekan Berusaha Mencoba Untuk Membangun Suatu Produk Dengan Kompaninya Nusantara Group Dengan brandnya Nusantara Hospital Training Consulting Alhamdulillah Sudah Hampir 4 tahun 3 tahun Berjalan Ini Penerimaannya Dari Rekan-rekan Institusi Kesehatan Cukup Baik Seperti Itu Oke Konsep Dasarnya Itu Seperti Ini Pada Awalnya Manajemen Rumah Sakit Selalu Beranggapan Ketika Satu Rumah Sakit Itu Memiliki Suatu Produk Maka Di Rumah Sakitnya Harus Punya Produk Tersebut Jadi Konsep Dasar Blue Sense Strategi Itu Kita Mencoba Melihat Suatu Rumah Sakit Ini Secara Komprehensif Secara Besar Bahwa Dia Memiliki Peluang Di Banyak Aspek Nah Sementara Yang Terjadi Rumah Sakit Rumah Sakit Ini Selalu Mencari Peluangnya Di Zona Yang Sama Dengan Rumah Sakit Yang Lain Itu Yang Disebutnya Red Ocean Jadi Ibaratnya Contohnya Kita Bersaing Secara Berdarah-darah Bersaingnya Melalui Harga Pricing War Bersaingnya Melalui Infrastruktur Gate Gate-gate Kenceng-kencangan Membangun Rumah Sakit Sana Membuat Bangunan Tiga Lantai Rumah Sakit B Akan Membuat Juga Nah Itu Namanya Red Ocean Padahal Masih Banyak Yang Bisa Kita Create Yang Bisa Kita Ciptakan Yang Masih Banyak Peluang Juga Di Sana Itu Yang Disebut Blue Ocean Kurang lebih Seperti Itu Jadi Kalau Tataran Definisinya Bagaimana Kita Mengalihkan Diri Dari Persaingan Di Red Ocean Yang Sangat Kompetitif Dan Berdarah-darah Seperti Itu Menuju Pada Blue Ocean Yang Membuat Kompetisi Jadi Tidak Relevan Lagi Jadi Membuat Pesaing Itu Berpikir Eh Itu Kok Bisa Membuat Seperti Ini Kayaknya Kalau Kita Membuat Kita Kesulitan Yang Seperti Itu Yang Di Dalam Blue Ocean Strategi Nah Ini Kurang lebih Seperti Ini Red Ocean Itu Ada Rumah Sakit A Di Satu Daerah Punya City Scan 64 Slide Rumah Sakit B Ikut Bikin Atau Ikut Kerjasama Mengadaan City Scan Yang Sama Begitu Juga MRI Mobil Ambulan Yang Sekarang Lagi Trending Mobil Ambulannya Harus Heis Gitu Semuanya Ikut Buat Mobil Ambulan Heis Seperti Itu Terus Hemodialisa Hemodialisa Profit Nih Kita Juga Akhirnya Ingin Ada Unit Layanan Tersebut Di rumah Sakit Kita Nah Itu Red Ocean Nah Sedangkan Blue Ocean Itu masih Luas Tapi Belum Banyak Orang Yang Menyentuh Seperti Itu Blue Ocean Ini Cukup Luas Apa Namanya Hamparannya Dan Masih Bidang Garapnya Masih Cukup Banyak Yang Bisa Kita Garap Contohnya Wellness Center Di rumah Sakit Pusat Kebugaran Di rumah Sakit Itu Keliatannya Masih Belum Banyak Rumah Sakit Yang Punya Workspace Untuk Keluarga Pasien Yang Menunggu Seperti Itu Dan Masih Banyak Lainnya Nanti Mungkin Bisa Dicreat Atau Dicapture Oleh Rekan Rekan Semuanya Kira-kira Peluang Apa Aja Sebetulnya Yang Bisa Masuk Di Rumah Sakit Seperti Itu Nah Ini Konsepnya Kalau Kita Pengen Blue Ocean Strategi Itu Ada Beberapa Poin Yang Bisa Kita Jadikan Apa Namanya Inspirasi Seperti Itu Yang Pertama Adalah Aktivitas Yang Berbasis Cashless Sekarang Sudah Tantangan Banget Dan Sudah Banyak Sekali Penyedia Aplikasi Yang Seperti Disampaikan Oleh Pak Fahmi Tadi Startup Penyedia Cashless Seperti Itu Terus Kita Bisa Mengambil Aktivitas Aktivitas Yang Kembali Kepada Keluarga Seperti Itu Terus Basic To Need Itu Keinginan Dasar Dari Manusia Misalkannya Yang Bisa Kita Kerjakan Catering Seperti Itu Catering Rumah Sakit Itu Belum Banyak Yang Dijual Hanya Sebatas Melayani Pasien Di Rumah Sakit Padahal Kalau Misalkan Kita Konsep Keluarga Kita Jual Keluarga Itu Cukup Profit Saya Pernah Lihat Di Beberapa Rumah Sakit Swasta Surabaya Itu Sudah Ada Breakfast Buat Keluarganya Seperti Itu Jadi Sudah Ikut Di Dalamnya Kebutuhannya Kita Cukupi Di Dalam Rumah Sakit Tersebut Terus Back to Neighborhood Kepada Lingkungan Nah Ini Yang Sangat Tadi Disampaikan Pak Fahmi Saya Setuju Sekali Digital Era Memang Sudah Saatnya Rumah Sakit Memulai Atau Mencoba Suatu Produk Yang Betul-betul Berasal Dari Brandnya Rumah Sakit Tersebut Yang Mengarah Kepada Digital Era Karena Kenapa Karena Mau Tidak Mau Cepat Atau Lambat Nanti Pasti Akan Masuk Kedalam Digital Era Dan Yang Terakhir Mungkin Dari Back to The Future Ini Back to The Traditional Life Jadi Kalau Kita Punya Unit Visioterapi Misalkan Kita Kita Bisa Create Atau Kita Bisa Jual Kita Bisa Tambahkan Value Di Sana Adalah Message Buat Keluarga Apa Pijat Untuk Keluarga Yang Sedang Menunggu Di Rumah Sakit Misalkan Atau Spa Dan Lain-lain Saya Rasa Banyak Sekali Nanti Kita Bahas Setelah Nah Ini Disled Ini Adalah Era Globalisasi Dan Dampak Plan Dari Rumah Sakit Yang Sangat Jelas Perubahannya Adalah Ini Perubahan Pada Konsumen Dari Pelayanan Kesehatan Konsumen Lebih Cenderung Banyak Menuntut Haknya Selama Beliau Membeli Produk Terus Terus Konsumen Lebih Cenderung Atau Bebas Memilih Terkait Produk Produk Yang Ada Dan Yang Sesuai Dengan Keinginannya Kepuasan Pasien Dan Customer Experience Nah Ini Yang Masih Jarang Dilakukan Memang Customer Experience Customer Experience Itu Pengalaman Yang Diterima Oleh Pelanggan Oleh Konsumen Yang Ketika Datang Ke Rumah Sakit Kita Itu Bisa Memberikan Pengalaman Yang Akhirnya Membuat Berkesan Membuat Value Lebih Dan Itu Menjadi Suatu Catatan Tersendiri Bagi Pasien Untuk Bisa Kembali Ke Rumah Sakit Apabila Dalam Kondisi Yang Dipeperlukan Dan Konsumer Konsumerisme Jadi Dia Sangat Cenderung Untuk Ingin Membeli Dan Berobat Di Rumah Sakit Tersebut Jadi Dampaknya Memang Dari Era Globalisasi Ini Sangat Dasar Di Layanan Konsumen Di Layanan Kesehatan Jadi Terkait COVID Dan Lain-lain Saya Setuju Dengan Yang Disampaikan Oleh Dokter Tami Tadi Bagaimana Kita Merubah Ancaman Menjadi Peluang Kalau Saya Dulu Waktu Ingat Masih Kuliahnya Prof Ande Rasta Itu Kalau Tidak Salah Chaos From Apa Chaos To Profit Profit Profiting From Chaos Nah Itu Bagaimana Kita Mencoba Membuat Profit Dari Kondisi Chaos Kondisi Yang Tidak Nyaman Atau Profiting Profiting Crisis Moment Itu Yang Menjadi Pokok Kebahasan Hari Ini Sebetulnya Intinya Jadi Banyak Rumah Sakit Yang Aduh Kegiatannya Nanti Seperti Ini Kegiatannya Seperti Ini Pendapatannya Turun Ternyata Masih Banyak Yang Seperti Dokter Tami Paparkan Yang Pak Fahmi Paparkan Tadi Rupanya Salah Satu Solusi Jadi Ini Salah Satu Slut Yang Sampaikan Pada Saat Kegiatan IHK Itu New Hospital Paradigma Kalau Sekarang Eranya Normal Sekarang New Hospital Paradigma Sebetulnya Sudah Tercatat Sejak Tahun 2009 Pada Nomor Empat Prohensif Baik Pasien Sakit Orang Tidak Sakit Serta Orang Yang Meninggal Harus Dilakukan Secara Efektif Efisien Dan Ekonomis Nah Ini Kalau Kita Ngelihatnya Kita Bergeraknya Sekarang Sudah Mulai Bergerak Disini Oke Terima Nel Nel Tidak Tidak Termas Tidak 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 Nel Halo Dr. Bayu Dr. Bayu bisa mendengarnya Dr. Bayu mohon maaf suaranya terputus Halo Pak Didin, sebentar Pak Didin Maaf, ada kendalaan nih Saya share ulang lagi Pak Didin bisa dibersuara saya ya? Bisa dokter, mohon slide-nya di-share kembali dok Oh iya, siap Oke, bisa muncul Pak Didin ya? Sudah muncul kembali dok Oke Saya ulangi Jadi paradigma-nya hospital itu memang sudah Sudah ada sejak tahun 2009 Cuma memang belum banyak digarap oleh para praktisi-praktisi Rumah sakit seperti itu Kita masih sibuk Menggarap pada kondisi orang sakit Jadi memang harus Kita sadari Yang dalam undang-undang itu Kita memang sudah diperkenankan Karena rumah sakit untuk Bahkan sampai orang yang meninggal Apalagi semakin luas Seperti yang itu ya Selamat menikmati Oke. Bisa muncul ya Pak Didit? Nah, ini selesai definisi inovasi, mungkin Bapak-Ibu nanti bisa baca gitu ya. Nanti saya akan jelaskan apa sih sebetulnya inovasi itu secara skematik saja, terus sama ini Bapak-Ibu, nanti ada tahapan-tahapan ketika kita ingin menyusun inovasi. Seperti itu. Jadi nanti akan saya kabarkan. Jadi, inovasi sendiri, tadi kalau di depan, di selai depan ada gagasan, ide, dan lain-lain seperti itu, rupanya ada definisi juga terkait inovasi, pengetahuan baru, cara baru, obyek baru, teknologi baru, penemuan baru gitu. Nanti di selai saya ada new market, existing market, gitu ya. Existing market dengan existing, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini inovasi layanan rumah sakit, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Tami tadi, hospitality. Hospitality itu kegiatan sejenis perhotelan. Jadi, rumah sakit-rumah sakit harus sudah mengarah ke sana. Masuk ruang tunggu tuh sudah tidak bau obat, tapi bau parfum yang memang betul-betul membuat pasien dan keluarganya nyaman, seperti itu. Keramahan dan kesenyuman dari, apa namanya, petugasnya, gitu. Jadi, dari situ kita bisa create value-nya. Nah, terus yang kedua, good and safety, ini sudah sangat jelas diamanahkan oleh akreditasi rumah sakit, oleh, apa namanya, undang-undang pun juga sudah ada, seperti itu. Permain cash dan lain-lainnya. Yang paling rendah adalah, atau yang paling terakhir itu, economic pricing. Kalau economic pricing itu, kalau di dalam ilmu, apa namanya, manajemen itu adalah ilmu yang, apa namanya, strategi yang paling akhir kalau bisa dipakai itu. Jangan dijadikan strategi utama. Karena ketika sudah kita bicara tentang pricing, gitu, tentang rupiah, berarti istilahnya kita sudah, ya ya sudah lah, kita membuat, akhirnya istilahnya nanti, yang penting kita murah, tapi dikali jumlah banyak, seperti itu. Istilahnya seperti itu, dikali jumlah pembeli. Akhirnya ya sudah lah, kita tidak usah berinovasi. Kita turunkan harga, nanti kita pasti untung kok dari harga dikali jumlah pembeli, seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Kalau bisa, economic pricing itu sebagai strategi terakhir ketika strategi-strategi yang lain sudah tidak bisa dilakukan. Oke. Ini slide yang terkait inovasi nilai, gitu ya. Jadi kalau di Hospital Blue Sense Strategi itu ada bukunya, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu bisa cari atau bisa searching nanti, Hospital Blue Sense Strategi, gitu. Di sana memang ada beberapa staff, gitu ya, terkait bagaimana kita membuat suatu inovasi nilai. Jadi kalau minggu kemarin, dengan beberapa pembicara, dengan Pak Heri kalau tidak salah, kita juga bicara bagaimana sih membuat suatu produk itu menjadi bervalue, gitu ya. Nah ini salah satunya ringkasannya mungkin ya. Kalau kemarin Pak Heri yang menyampaikan tipe materi sebelumnya, bisa tuh dituliskan, seperti itu. Unsur-unsur apa aja yang bernilai. Dari sini juga kita bisa simpulkan, ternyata kalau aktivitas-aktivitas dalam membentuk suatu inovasi nilai itu kurang lebih ada empat, seperti itu. Yang pertama, kita bisa menghapuskan unsur-unsur yang tidak bernilai lagi atau dinilai menjadi penghambat, seperti itu. Terus yang kedua, kita bisa mengurangi faktor-faktor yang sudah dinilai tidak sangat signifikan mendongkrak suatu produk tersebut, seperti itu. Yang ketiga, tingkatkan unsur-unsur yang dapat ditingkatkan sampai di atas standar. Ini yang kadang-kadang kita masih terbentur lagi. Nanti di belakang juga saya jelaskan bagaimana sih kita akhirnya terjebak dalam suatu kondisi yang tidak mau berinovasi, seperti itu ya. Terus yang keempat, menciptakan hal baru yang belum pernah ada dalam industri. Ciptakan hal baru yang belum ada di dalam industri lain kesehatan. Ketika kita bicara nomor satu dan nomor dua, berarti kita bicara efisiensi. Tapi ketika kita sudah bicara nomor tiga dan nomor empat, kita bicara tentang kreativitas. Ini yang kadang-kadang nomor tiga dan nomor empat, ini yang kadang-kadang jarang digarap. Selalu berbentur di efisiensi dan efektivitas suatu produk. Tapi yang membuat kreativitas dan inovasi suatu produk itu masih jarang. Ini saya coba gambarkan sedikit, mulai dari pasien datang sampai pasien itu pulang. Kira-kira poin-poin ini nanti dari sini bisa kita ambil lah. Kira-kira kita mau meng-create inovasinya di mana. Pasien datang tuh dari rumah sakit, datang ke rumah sakit, masuk ke parkir, sampai taman, berjalan. Nah ini di tengah-tengah ini bisa kita jadikan inovasi. Coba kita lihat nanti, kira-kira apa yang cocok dan tepat untuk kita jadikan ini suatu inovasi nilai untuk rumah sakit kita. Jadi ternyata kalau misalkan nih, enter facility gitu. Biasanya di sana ternyata tidak ada satpam yang membukakan seperti di layanan hospitality perhotelan gitu. Atau ada petugasnya kita sediakan khusus gitu. Kita bisa tambahkan dia di situ. Enter facility-nya, kita tulis, apa namanya, greeting dari security gitu. Dan seterusnya. Nanti dari situ kita bisa lihat di mana poin-poin yang akan kita inovasikan. Dan akhirnya, seperti itu, ketika pasien itu keluar dan keluarganya, dia akan menyimpulkan, will I recommend this hospital, seperti itu. Kira-kira nih, umpamanya, oke, maaf, bahasa Jawanya keceplosan gitu ya. Kira-kira saya akan merekomendasikan rumah sakit ini nggak sih gitu. Kalau layanan ini bagus, terus dia berkesan apa, customer experience-nya dapat, seperti itu. Dia pasti dia nanti akan menyampaikan kepada koleganya. Moment of truth, hospital in patient gitu ya. Nah ini, yang saya tadi sampaikan ada step-stepnya gitu ya. Kita masuk pertama, hapuskan. Paradigma kuno rumah sakit. Yang kedua, birokratisasi bertele-tele. Jadi kalau paradigma kuno rumah sakit itu, pasien datang ke UGD gitu, harus bla-bla-bla-bla, ketemu dengan, apa namanya, pihak, apa namanya, front office dulu, eh, ya front office daftar dulu ngasih ini. Mungkin kita bisa pakai skema buat kenyamanan pasien gitu ya. Masuk dulu tanda tangan, seperti di hotel gitu, nanti kelengkapannya sambil jalan di ruangan, seperti itu. Terkait birokratisasi bertele-tele itu adalah kondisi ketika pasien yang saya rasakan, ketika pengen ketemu dokter spesialis atau konsultannya, itu masih banyak aktivitas yang memang harus diselesaikan. Inform concern lah, mekanis pembiayaan, dan lain-lain. Ini mungkin bisa kita potong, seperti itu. Tanpa mengurangi esensi dari kelengkapan dokumennya. Terus yang kedua, kurangi. Nah ini, dikurangan ini adalah bukan berarti kita terus memberi diskon, seperti itu, enggak. Atau berusaha memberikan tarif yang sesuai dengan proporsi rumah sakit kita. Kan kalau rumah sakit, itu ada segmentasi pasarnya. Kita sesuaikanlah dengan segmentasi pasar yang kita sasar. Yang kedua, sama sih tadi, birokratisasi dalam sistem komunikasi medis. Antara DPJP dengan dokter spesialis, antara pasien dengan dokter konsultan. Nah itu yang perlu kita pikirkan, seperti itu. Nah ini yang perlu kita tingkatkan tadi, yang bisa ditingkatkan. Yang pertama, kemudahan akses. Bisa disampaikan dokter Tami oleh Pak Fahmi tadi, bisa sekarang sudah pakai aksesnya by telemedicine, by internet. Nah itu kita sudah mulai pikirkan ke sana. Karena pasien sekarang, karena banyak tiga bulan secara tidak langsung, selalu stay at home, itu akan merubah perilaku dari customer. Customer akan, konsumen dan pasien akan lebih banyak melakukan aktivitasnya di rumah. Nah ini secara tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, jadi seperti itu. Keluar rumah pada saat momen-momen yang akan mereka rasa perlu. Kalau misalkan sakit batuk, pilek, dan demam, dan lain-lain, mungkin aksesnya dia bisa masuk ke dalam kemudahan akses tadi. Salah satunya adalah layanan digital. Mungkin kita bisa mulai mengarah ke sana. Kompetensi dan profesionalitas SDM, saya rasa memang harus, sudah saatnya seperti itu ya, karena tutupan customer juga, customer sudah mulai menuntut lebih terkait profesionalitas SDM ini, seperti itu. Pemasaran yang proaktif, tidak hanya mode-to-mode dan lain-lain, tapi kita lebih ekspansif, sesuai dengan marketing, dan intinya digitalisasi lah, seperti itu. Efektivitas pelayanan ini yang jarang kita lihat. Kita kadang-kadang tidak mereview bagaimana hospital bailo dan clinical staff bailo rumah sakit kita. Padahal saat ini, dengan momen-momen yang seperti ini, mungkin kita perlu melihat hospital bailo-nya, layanan medisin itu sebetulnya ada enggak sih? Seperti itu. Kita koreksi lagi. clinical staff bailo-nya terkait telemedisin, itu kira-kira seperti apa ya? Nah, itu yang perlu kita cantumkan juga di situ. Terus, keterbukaan tarif. Keterbukaan tarif ini suatu hal yang tabu, menurut saya, pada banyak rumah sakit. Ketika dia harus mensyorkan ke publik besaran tarif yang dimilikinya. Padahal, kalau saya lihat, masyarakat sekarang pinter gitu ya. Beliau tahu berapa sih tarif yang harusnya mereka dapatkan dan apa benefitnya. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus mulai belajar. Kita mulai, apa namanya, tidak tabu untuk menyampaikan tarif. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya punya, ini yang kata-kata, bila bisnis Anda tidak hadir di dunia internet, maka Anda akan kehilangan bisnis Anda. Ini Bill Gates. Bill Gates pernah menyampaikan ini dalam, saya mengkutipnya dari Bill Gates. Jadi memang eranya sudah sekarang adalah kita harus bersahabat dengan dunia internet. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus hadir di sana. Layanan kita harus hadir di sana. Bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter, bisa lewat Google Search, Google Engine. Kadang-kadang saya melihat tuh, saya kalau pengen tahu seberapa sih kualitas brand saya gitu ya. saya kadang-kadang usil ngetik aja. Misalkan, Nusantara Hospital Training and Consulting. Ketika saya, awal-awal ini, eh ternyata kok saya ketik, nggak muncul ya di Google Search nih, apa di Google Engine. Ini mestinya harusnya, ketika orang ketik Nusantara gitu, hospital training atau Nusantara itu sudah muncul. Nah, yang kayak gitu kita harus mulai bangun gitu. Tim IT-nya harus kita challenge. Tim IT rumah sakitnya. Berapa banyak orang yang akan mengklik di Google engine-nya kita terkait produk kita. Itu salah satunya, apa namanya tadi sampaikan Pak Fahmi, balance score cut-nya dari tim IT. ini yang kita ciptakan, apa yang diciptakan ya, kita ciptakan yang kita kreatifitas gitu ya, yang poin keempat kita ciptakan gitu ya. Suasana hubungan kerja yang harmonis. Sebetulnya bukan hanya hubungan kerja harmonis, tapi hubungan layanan antara pasien dengan perawat, antara dokter dengan perawat, gitu ya, dan lain-lain. Itu memang harus harmonis. Kalau kemarin dari online kelas sebelumnya, itu disampaikan, kalau Hotel Bintang 5 itu dia sudah gak jualan infrastruktur gitu ya, tapi dia lebih cenderung kepada senyum gitu ya, sapa, salam gitu. Dia sudah tidak menjelaskan, definisikan, oh ini nih, di Hotel Bintang 5 nih, ada layanannya ini, ini, ini. Dia cuma menunjukkan yang dengan senyum, masuk, keluar hobi gitu. Nah itu yang maksudnya, sebuah sana hubungannya harmonis, gitu. Nah, saya rasa belum banyak rumah sakit yang seperti itu. Sekarang kalau saya lihat rumah sakit-rumah sakit, masih cenderung kalau iklan, promosi, itu gedungnya dulu yang disorot, baru masuk. Yang kayak gitu mungkin kita harus mulai pikirkan seperti itu ya. Desain interior dan eksterior yang khas Indonesia, ini juga belum banyak. Kalau di industri penerbangan tuh, misalkan contohnya Garuda dan atau Batik Air, atau Sriwijaya Air gitu, nah itu kita bisa adopt juga gitu. Mungkin desain spray-nya kita ada berbau-bau-bau batik, atau berbau-bau daerah gitu ya. Jadi ada manajemen, apa namanya, manajemen linennya itu bisa dimasukkan dalam desain interior dan eksteriornya. Nah, pelayanan baru yang kita bisa adopt dari hospitality dan yang lain-lain, mungkin contohnya welcome drink untuk keluarganya, biar tidak menunggu duduk-duduk di luar gitu, atau di depan dikasih, apa namanya, ya sejenis, mungkin ada ya, kalau rumah sakit di Surabaya dan di beberapa kota tuh ya sudah ada mini-barnya atau kafenya bahkan seperti itu gitu ya. Terus networking-nya dalam hal, apa namanya, tadi yang saya sampaikan, e-marketing tadi, kita harus menganggap atau merespon dengan cepat tanggap dan etis terkait seluruh, apa namanya, masukan yang masuk ataupun kritisi gitu ya. Jadi saya rasa itu gitu, nah ini kurang lebih sama. Nah ini, tadi yang saya sampaikan, kita bisa bergerak, ada empat kuadran inovasi seperti itu. ada new product, new market gitu ya. Nah ini kalau yang new product, new market ini memang betul-betul apa namanya, out of the box gitu, inovasi yang sesungguhnya. Terus existing product, existing market gitu. New product, apa namanya, existing market, existing product, new market. Nah ini kurang lebih sedikit gitu paparannya. Nah ini yang saya bilang tadi, new product, new market. Sebetulnya yang terjadi adalah, yang paling sering kita bicarakan di dunia apapun itu, banyak literatur adalah kompetisi antara Apple dan iPad. Nah itu mereka selalu berusaha out of the box, menciptakan new product, new market. Terus yang nomor dua, new product, existing market. Kita lihat Samsung. Samsung itu cepat banget. Produknya cepat, tapi marketnya sama. Keywordnya adalah, spend to launch new product and the variation of new product. Jadi kecepatan dalam new productnya, dan variasinya cepat. Kita lihat, variasinya banyak. Kita lihat, dalam satu bulan, Samsung itu bisa ngeluarkan berapa produk, atau bahkan produk, apa, merek yang lainnya. Yang sekarang lagi gencar, kayaknya Oppo ya. Oppo. Nah, itu kita lihat. Dia pasarnya sama gitu. Pasarnya sama, tapi produknya yang baru. Nah ini yang rumah sakit juga belum banyak bergerak di sini. Nah, yang nomor tiga, ini existing product, new market. Jualan secara bundling. Nah ini sempat dilakukan oleh Telkomsel, IM3, dan lain-lain. Beli ini, nanti dapatnya ini. Seperti itu. Existing product, dia jualnya, produknya adalah produk internet, telekomunikasi. Tapi new marketnya, dia sasar kepada sasaran tertentu dengan jualannya, misalkan paketan internet, dan lain-lain. Ini yang rumah sakit juga memang harusnya, kita mulai memikirkan. Kira-kira apa nih, yang existing product, tapi kita bisa garap new market. Seperti itu. Nah, yang empat nih, ini yang paling banyak nih, Red Ocean Competition gitu. Pricing war gitu. Existing market, existing product. Pak Ani, akhirnya jatuhnya adalah perang harga, murah-murahan, atau produk, apa namanya, penambahan layanan. Banyak sekali. Contohnya, waktu saya masih di Surabaya, ada rumah sakit yang mengadakan, apa namanya, MRI sekian Tesla gitu ya. akhirnya rumah sakit sebelah dengar. Padahal lagi juga, akhirnya perang harga, perang harga, satu diturunkan, satunya ikut turun juga, plus ada value tambahannya di situ. Mungkin ditambah apa gitu, antar jemput foto, atau dengan ambulan rumah sakit, atau antar, apa namanya, antar hasil ke rumah gitu ya. hasil dibaca, atau dikirim melalui gadget, seperti itu. Jadi, yang masih banyak kita kerjakan adalah untuk di dunia layanan industri, rumah sakit, saya rasa masih saya motretnya adalah di existing market, existing product. Kita masih banyak berharap perang harga, dan menambahkan value, atau faktor-faktor yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Seperti itu. Ini, agar sukses berinovasi, seperti itu ya. Yang pertama, karena inovasi itu identik dengan perubahan, identik dengan penurunan biaya, atau penurunan pendapatan, akhirnya kita harus punya salah satu sosok leader yang siap mengambil resiko. Oke, kita jalankan inovasi, kita coba dulu. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang kita juga harus bisa men-support leader kita, seperti itu. Agar kita mau atau bisa berinovasi. Yang kedua adalah inovasi adalah gerak bersama-sama. Baik leader maupun follower, itu harus paham bahwa inovasi ini adalah suatu gerak bersama-sama. Kalau leader-nya oke, mau mengambil resiko, tapi follower-nya tidak mau, tidak akan sukses berinovasi, seperti itu. Yang ketiga, inovasi adalah budaya. jadi sebisa mungkin inovasi dijadikan aktivitas-aktivitas rutin, seperti itu. Dan continue, terkait pengembangan produk, terkait apa namanya, pengembangan kompetensi, SDM, dan lain-lain. Dan yang paling akhir, kadang-kadang, yang banyak saya temui di rumah sakit, itu adalah manajemen itu tidak membebaskan SDM-nya untuk memaparkan ide dan membatasi ruang gerak dari SDM-nya. Dan kadang-kadang manajemen menginginkan atau mengkang dengan keseragaman. Memang betul, tapi akhirnya ide-ide menarik, ide-ide dari anak buah dari SDM itu tidak muncul. Sudahlah, seperti ini saja. Itu sudah apa namanya, kita sudah profit kok, seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau tadi di, siapa namanya, Dr. Fahwi menyampaikan, Dr. Tawi menyampaikan terkait ancaman dan peluang dengan Renat K. Sali, gitu ya. Saya menyampaikan juga dari Renat K. Sali, juga, gitu. Ada enam perangkap yang menghambat kita mengalami peningkatan berinovasi. Yang pertama adalah sukses trap. Sukses trap. Kita menganggap bahwa kita ini sudah sukses, seperti itu. Usaha-usaha dan layanan-layanan kita ini sudah sukses. Akhirnya kita malas untuk memberi inovasi, gitu. The competency trap yang saya sampaikan tadi menganggap bahwa kompetensi SDM-nya saat itu sudah cukup. Bahkan sudah lebih dari cukup, gitu. Padahal di luar sana kita lihat sangat luar biasa sekali bagaimana orang ingin belajar, bagaimana kita, apa namanya, suatu rumah sakit itu membuat adaptasi baru. Terus yang ketiga, the cannibalization trap. Jadi, takut dengan munculnya produk baru, maka produk lama akan tidak laku. Seperti itu. Ini masih banyak juga. Padahal dengan cannibalization trap ini, kita harusnya bisa introspeksi. Oh, produk ini sudah off, end of the date, gitu ya. Sudah tidak layak lagi, kita harus munculkan produk baru. Kadang-kadang kita, ah sudah nih, itu produk masih kelihatannya masih bagus, kita pertahankan, gitu. Jangan muncul produk dulu. Nah, the confirmation trap itu segala sesuatunya harus minta izin kepada pimpinan. Iya, memang betul. Tapi, tidak harus sampai ke top management, seperti itu. Biarkan top management itu berpikir yang strategis, yang berpikir yang jangka panjang, gitu. Mungkin satu, dua level di bawahnya. Atau satu level di bawah pimpinan puncak, lah, seperti itu. Nah, ini yang paling sering, the blame trap. Adalah jebakan yang selalu menyalahkan, gitu. Atau ya, ini masih banyak saya rasakan, gitu, ketika saya berkunjung ke rumah sakit berserta tim, gitu. Kadang-kadang anak buahnya ditanya, Bapak, bagaimana? Mohon dok, sampaikan aja ke pimpinan. Nanti saya takut salah, seperti itu. Nah, yang seperti ini, kalau menurut hemat saya, ketika sudah dalam tahap ini, sebetulnya pimpinan memang harus tinggal mendapatkan laporan, tidak pengambil keputusan decision making-nya, gitu. Nah, the sunk cost trap, ini adalah suatu kondisi di mana kita menanamkan modal, tetapi modal itu tidak balik. Seperti itu. kita menanamkan modal besar pada suatu produk, tapi akhirnya itu lama kembalinya. Lama menjadi break-up point buat perusahaan. Nah, ini enam tahapan, apa, enam trap, enam jebakan yang memang banyak terjadi di industri layanan kesehatan. Mungkin nanti Panjendingan bisa dilihat, Bapak-Ibu semuanya bisa di rumah sakit, kira-kira di industri layanan kesehatan Bapak-Ibu tempat pekerja, mana yang paling dominan? Apakah sukses trap, apa kompetensi trap, apa kanibalization trap, atau confirmation trap, blame trap-nya, atau sunk cost trap? Kalau sunk cost trap itu misalkan kita membangun gedung tiga lantai, gitu, untuk layanan setian, untuk layanan poli atau layanan ternyata sesuai dengan hitung-hitungan itu tidak BEP, tidak kembali modal, itu adalah sunk trap. Kita sia-sia di situ. Oke, ini adalah model layanan yang bisa kita, apa yang harus kita lakukan, gitu ya, di era COVID, di era sekarang pandemi inovasi yang seperti apa, gitu. model layanan yang menguntungkan saat COVID-19, yang saya sampaikan di depan tadi, ada back to the future, gitu ya. Orang dengan lama WFH, work from home akhirnya menjadi budaya, malas untuk keluar rumah. Nah, itu suatu peluang kita tangkap, itu sebagai peluang. Mulailah dengan menyampaikan kepada IT. IT bikin model layanan yang seperti ini, seperti ini. Nah, itu. Terus, kita bisa lakukan pivot. Pivot itu kita data. Atau kita, apa namanya, terhadap pelayanan yang tidak menguntungkan, gitu ya. Kita keluarkan. Oh, kira-kira ini kalau sudah seperti ini, tidak menjadi revenue lagi, tapi menjadi cost center nih buat rumah sakit, gitu. Kita harus bisa memilahnya. Suatu layanan, itu kita kalau bisa, harus bisa di scale up atau di cross selling. Contohnya IT tadi. IT tadi itu kalau misalnya mau kita scale up, ini mau scale up-nya dalam bentuk apa, gitu. Maksudnya kita naikkan kelasnya, gitu ya. Atau cross selling, kita jual ke customer yang memang sebetulnya tidak membutuhkan itu, gitu. Ini contohnya yang bisa scale up sekarang itu yang laboratorium. Dengan adanya COVID ini, kita bisa scale up laboratorium menjadi laboratorium yang memiliki PCR atau drive-thru, gitu. Bukan sebetulnya bisa di drive-thru di sana. aktivitas-aktivitas berlengkap, seperti itu. Kita jual ke yang sebetulnya kurang membutuhkan terkait pelayanan tersebut, gitu ya. Dan yang yang ini, yang nomor 4, lakukan mini bisnis model canvas pada tiap pelayanan. Beberapa waktu lalu kita sempat ada kegiatan terkait model canvas ini ya. Saya rasa affordable, gitu ya. cukup memungkinkan untuk dilakukan di era COVID saat ini. Oke. Kesimpulannya, tidak bisa dipungkiri kalau inovasi adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Dimana saja, kapan saja, setiap waktu bahkan, dan oleh siapa saja. saya rasa itu, mungkin kita kembali ke moderator kepada Pak Didin. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Bayu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Dipersilakan untuk Dr. Tami, Dr. Pak Tami, dan Dr. Bayu. Kita open discussion dan sharing di sini. Silahkan Bapak Ibu, bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang ingin di-diskusikan atau di-sharingkan. Silahkan. Mungkin dari Dr. Tami. Ya, silahkan. Terima kasih, Pak Didin. Mau bertanya ke Dr. Bayu, boleh? Tentang Blue Ocean. Tentang Blue Ocean, Pak Bayu. Saya sangat tertarik dengan inovasi yang di bawah. Boleh di slide yang Pak Bayu yang merah-biru tadi. Saya ingin menurutkan. Sebentar, dokter. Sebentar, dokter. Saya buka, dokter. Yang mana, dokter? Merah-biru. Ada merah-biru. Atas red ocean, yang bawah blue ocean. Saya cuma pengen bagaimana cara memulainya. Bukan terus lanjut. Ya, yang itu. Ya. Itu contohnya misalnya wellness center itu. ini posisi kami di suatu rumah sakit pemerintah. Di mana rumah sakit pemerintah didirikan untuk proses pelayanan. Bukan. Yang tadi merah-biru. Bukan. ini. Ini kan idenya tadi ada wellness central. Pusat kebukaran. Nah, kalau ini swasta mungkin agak lebih gampang ya. Tinggal dihitung berapa untung rupunya. Tetapi kalau di suatu institusi pemerintah itu kira-kira gimana ya caranya terutama yang create and capture new demand ini. katakanlah misalnya ini rumah sakit pengunjungnya dikit. Bagaimana kalau saya bikin restorannya diperbanyak. Untuk layanan publiknya diperbanyak. Ada restoran, ada toko buah, ada toko alfkas gitu. Apakah itu merupakan salah satu blue ocean. Sedangkan core business kita adalah pelayanan. Demikian juga hal yang sama ditanyakan kalau misalnya kasusnya ini suatu rumah sakit pendidikan. Ini rumah sakit pendidikan itu jadi bukan hanya pelayanan saja tetapi ada penelitikannya, ada penelitiannya. Nah bagaimana caranya memicu atau mulai dari mana itu misalnya oh penelitian ini kita harus genjarkan di sini gitu. Tapi untuk proses penelitian itu kan panjang ya. Harus ada dokter yang berminat jadi bagaimana cara memicu minat dokternya apakah melalui remunerasinya di poin untuk penelitian itu ditingkatkan atau bagaimana. Itu mohon saran ya Pak. Makasih. Terima kasih dokter. Alhamdulillah. Jadi pada tataran red ocean dan blue ocean dulu nih kita kita harus paham dulu terutama pimpinan manajemen rumah sakit gitu. Bahwa apa definisinya dan apa dan bagaimana blue ocean. Seperti itu. Jadi kalau pun itu RSUD gitu ya atau rumah sakit pemerintah itu saya rasa tinggal kita memahamkan aja kepada stakeholder-nya bahwa memang layanan kesehatan itu sudah industri rumah sakit sudah tidak melulu mengerjakan di bidang orang sakit. Secara undang-undang pun yang seperti saya sampaikan tadi kan memang sudah ada di sana termaktif di sana Pak. Pak dokter. jadi kita mulai dulu sonding-sonding awal bahwa kita harus sudah mulai bergerak kepada industri layanan kesehatan yang tidak terfokus lagi kepada hanya orang sakit seperti itu. Tapi industri kesehatan yang bergerak kepada layanan orang sakit dan orang sehat seperti itu. Jadi mencegah kesalahannya preventifnya promotif dan preventifnya kita jual kita kemas dengan baik menjadi suatu produk di rumah sakit daerah. Kalau saya pernah lihat saya sampaikan di tahun 2016 itu ya ini memang rumah sakit swasta gitu ya tapi menurut saya cukup baik untuk bisa dijadikan suatu perdontohan saya sempat ikut tes sebagai direktur di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta gitu ya rupanya di sana mereka mengusung konsep buat stop service yang seperti dokter sampaikan tadi ada toko buah ada toko apa namanya junk food fast food bukan junk food alat kesehatan alat kesehatan itu sudah buat stop service semuanya di satu lorong nah yang seperti itu yang menurut saya insight yang memang betul-betul berharga buat rumah sakit atau kadang-kadang perlu juga lah kita sekali-sekali ini ngajak keluar pimpinan kita gitu jalan-jalan gitu melihat bahwa perkembangan di rumah sakit cakrawalanya itu sudah sejumlah rupa gitu mungkin kalau rumah sakitnya rumah sakit RSUD rumah sakit pemerintah baik kemengkas maupun pemprov itu bisa main ke rumah sakit swasta yang tidak tidak ada salahnya kita juga sedikit banyak belajar dari sana kira-kira insight apa yang bisa kita dapatkan dari sana terus memang Pak dokter pada tantangan tertentu kita memang harus berani menyampaikan kepada pimpinan bahwa sebetulnya rumah sakit itu sudah mulai bergerak mengarah ke layanan yang seperti disampaikan undang-undang layanan orang sehat seperti itu dalam artian kita tidak bicara lagi pengobatan tapi kita preventive promotive wellness center tadi yang saya sampaikan banyak di dalam wellness center bisa dalam hal misalkan fit apa ya kebugaran itu apa ya sauna misalkan gitu terus atau ada misalkan disana ada pusat gym gimnastik center ada senam seperti itu nah itu yang banyak kita harus sampaikan kadang-kadang bukan karena pimpinan itu tidak mau atau karena memang belum pernah ada yang menyampaikan apa ya paparannya Pak Pak Ilham Pak dokter jadi memang disini memang satu followers yang memang harus tahu oh ini ternyata sudah mengarahnya ke sana kita taparkan sedikit-sedikit kepada pimpinan memang tahapan awalnya memang agak sulit karena kita mengusung suatu proses yang berubah tataran mindset tataran akhirnya nanti juga infrastrukturnya sedikit banyak akan berubah walaupun nanti judulnya kalau RSUD tidak dalam profit gitu ya sebagai hanya sebatas pendukung untuk aktivitas keluarga gitu saya rasa memang tetap harus disampaikan bahwa rumah sakit di era sekarang ini sasarannya bukan hanya orang sakit tapi bisa keluar bagianya bisa penunggunya bisa apa namanya pengujung yang lain yang datang ke rumah sakit seperti itu jadi mungkin kalau saran saya Pak Dokter terkait kondisi ini bisa disampaikan bahwa apa ya fungsi advokasinya gitu ya fungsi disampaikan bahwa ketika kita sudah pada jenuh merawat orang sakit kok trennya turun gitu kita tidak adanya kita mencoba suatu strategi baru dalamnya ada Blue Ocean itu kalau salah satu pintar rumah sakit itu menyebutkan saya sudah mencoba produk-produk di luar unit usaha gitu nah itu dalam bahasa lain sebetulnya saya tangkap oh yang dimaksud adalah dia mencoba memotret dia mengerjakan salah satu Blue Ocean ada memang direktur yang saya tuh sudah berusaha untuk mencoba suatu produk di luar usaha rumah sakit tapi kelihatannya kok belum booming nah itu nah bahasanya aja ada tinggal bahasa menyampaian dan fungsi pengertian terus ada juga direktur yang menyampaikan Dr. Bayu sekarang tuh banyak pekerja-pekerja atau perusahaan suasana yang rupanya belum memiliki klinik atau belum memiliki health safety and environment divisi nah itu itu yang saya tangkap saya jadikan peluang untuk Nusantara dan rupanya memang bagus Dr. Ilham saat ini kami sedang putus Pak Bayu putus suaranya halo halo sudah Pak sudah jadi kondisinya seperti itu mulai mulai mengkenalkan dulu Pak Pak dokter dikenalkan dulu layanan kesehatan itu sudah berarah bergerak kemarin jendengan sampaikan ada layanan didik melati dan lain-lain itu mungkin bisa disampaikan juga sebagai bulosian sebagai difrensiasi rumah sakit dibanding rumah sakit rumah sakit yang lainnya mungkin tentunya tidak tadi itu Pak Pak dokter tidak pricing board kita tidak perang dalam harga tapi kita mempunyai value yang memang betul-betul baik untuk suatu produk kita saya rasa itu Pak Pak dokter baik dokter cukup jelas atau masih ada yang ingin suatu yang ditanyakan lagi dok baik dokter baik Bapak-Ibu sebelum saya membacakan via chat mungkin ada kita memberikan kesempatan kembali mungkin ada sesuatu yang ditanyakan silahkan saya bacakan terlebih dahulu ada pertanyaan dari via chat dari Ibu Nur Hayati dari rumah sakit RS AB harapan kita Jakarta pertanyaan ini ditujukan kepada dokter Tami saya bacakan kombinasi antara saran jangan memindahkan rumah sakit dengan layanan digital yang disampaikan dokter Pak ini seperti sesuatu yang kontra anjuran mohon pencerahannya Pak kemungkinan saya yang telah memahaminya bisa dijelaskan kembali dokter Tami disilakan ya terima kasih pertanyaannya jadi yang saya maksudkan begini sampai saat ini konsultasi telekonsultasi itu tidak punya dasar hukum jangan sampai peluang ini menjadi ancaman buat kita itu yang saya maksudkan apabila telekonsultasi ini sudah ada dasar hukum ya monggo silahkan karena kita jangan sampai kita melakukan telekonsultasi tetapi tidak ada dasar hukum itu yang bisa menjadi ancaman itu yang saya maksudkan seperti demikian sekarang ini kan dasar hukum tidak ada telekonsultasi itu itu yang saya maksudkan barangkali cukup jelas halo mungkin budur hayati silahkan budur hayati kalau bisa kenang hati ya iya sudah sudah cukup jelas jadi perlu dasar hukum ya untuk melakukan telekom iya jangan sampai peluang yang kita ambil itu menjadi ancaman ancaman dalam hati nanti kalau pasiennya tahu bahwa ini tidak ada dasar hukum itu kita bisa disu bisa digugat dan sebagainya itu yang saya maksudkan jadi dalam keadaan yang mencari peluang dalam keadaan yang sangat singkat ini kita harus juga mengacu pada regulasi yang ada itu yang saya maksudkan jadi semua pemanfaatkan teknologi itu tetap mencari payung hukumnya dulu bahwa bisa dilaksanakannya betul terima kasih dok terima kasih Bu Nur Hayati dan Bu Ketani selanjutnya Bapak Ibu silakan yang langsung sebelum saya membacakan chat belum ada rupanya baik saya membacakan chat terlebih dahulu bagaimana menciptakan strategi operasional inovatif yang efektif pada layanan publik servis terutama pada layanan pemerintahan yang biasanya keterbatasan dengan regulasi tertentu misalnya pada strategi back to nature atau tradisional mungkin Dr. Bayu atau Bapak bisa menjawabnya mungkin saya Pak Didin saya sampaikan dulu terima kasih pertanyaannya ini dari siapa atau Bapak yang nomornya 814 ini ya jadi intinya seperti yang saya sampaikan kepada Dr. Ilham tadi kita harus bisa mendeskripsikan atau menjelaskan kepada pimpinan kita atau kepada stockholder ya stockholdernya bahwa layanan kesehatan ini sudah mulai bergeser atau mengalami pergeseran shifting dari layanan kesehatan yang berbasis orang sakit kepada layanan kesehatan yang berbasis orang non-sakit jadi kita harus bisa mendeskripsikan itu terus yang kedua ketika kita ingin membuat suatu layanan inovatif yang pada strategi back to the nature atau tradisional tadi kita tengok dulu ke rumah sakit atau ke tempat kita bekerja apakah sudah ada dasarnya dalam maksudnya bukan dasar atau sudah ada dasar layanannya seperti itu kalau misal rupanya di rumah sakit kita belum adalah dasar layanan untuk yang back to the nature atau tradisional tadi fisioterapinya layanan fisioterapi mungkin kita bisa pendekatan dulu kepada pemimpin daerah atau ke stakeholder bahwa kita sudah saatnya untuk punya layanan fisioterapi seperti itu jadi dari situ nanti kita kembangkan ada tambahan layanan-layanan dari unit fisioterapi kalau misalkan di gisi sudah ada tapi kita ingin kembali ke back to nature kita bikin produk yang semuanya berbasis organik mulai dari sayur-sayuran organik terus non-MSG misalkan gitu ya atau non-comical untuk dalam hal pengolahan dan lain-lain itu kita harus punya dasarnya dulu dalam artian layanan dasar dulu baru kita bisa scale up itu contohnya seperti itu jadi dari layanan dasar itu kita nanti bisa masuk ke pemerintah karena kita sudah ada layanan gisi tapi kita potret bahwa kondisinya sudah mulai bergerak pelanggan kita mulai dari yang sakit menjadi yang non-sakit pun ikut pengen menikmati fasilitas dari rumah sakit atau layanan rumah sakit itu yang kita sampaikan tapi kalau misalkan kita memang belum ada produk awal dasar layanannya mungkin kita bisa sampaikan dulu karena saya rasa banyak rumah sakit yang belum memiliki layanan fisioterapi yang memang betul-betul one-stop service dalam materi ada dokternya ada fisioterapisnya alat-alatnya pun juga cukup mumpuni itu masih masih banyak nah dasarnya kita siapkan dulu Bu atau Pak yang tanya dasarnya kita siapkan dulu baru nanti kita scale up kita tambahkan kita kita cari peluang-peluang di antara itu tadi setelah layanan dasarnya ada jadi kita tidak langsung tiba-tiba membuat layanan itu enggak tapi kita ciptakan dulu yang sudah dari yang ada kita kita kreasikan seperti itu saya rasa itu sih mungkin dari Pak Kami atau dokter apa dokter Tami atau Pak Kami bisa nambahkan ayo bersilaku terima kasih dokter Bayu silakan Bapak Tami dan dokter Tami mungkin ada yang ingin ditambahkan sebetulnya saya setuju dengan dokter Bayu tadi memang ini cukup menarik ya kalau kita berbicara tentang tradisional karena itu seharusnya back to nature ya sorry back to nature itu sebetulnya kita bisa kawinkan dengan yang tradisional ya karena sekarang pengobatan tradisional juga itu sudah sebetulnya sudah ada sudah ada wadahnya jadi pengobatan herbal dan sebagainya itu memang bisa bisa di bisa di create di satu rumah sakit ya contohnya adalah ada beberapa rumah sakit cancer dia yang melakukan terapi paliatifnya itu dengan pengobatan herbal karena herbal itu kan relatif lebih aman dibandingkan dengan obat-obat kimia jadi sebetulnya kalau memang itu bisa dilakukan di satu institusi kesehatan itu cukup bagus ya kemudian mungkin yang harus dikembangkan juga adalah bagaimana wisata kesehatan itu ya kalau memang memungkinkan itu mungkin ranahnya dokter Bayu ya karena terus terang saja saya kebetulan tinggal di kota Bandung pengembangan karena itu memang kami pernah terpikirkan tetapi agak sulit karena daerah perkotaan agak sulit tetapi kalau itu di satu daerah rasanya itu sangat memungkinkan untuk inovasi-inovasi seperti itu sangat mungkin dilakukan barangkali itu tanggapan dari saya terima kasih terima kasih Dr. Fahmi menambahkan silakan Bapak Fahmi mungkin sedikit menanggapi pertanyaan yang sebelumnya tadi yang terkait apakah ada kontradiktif atau tidak saya kira kita ada pada tataran bahwa ada kemungkinan inovasi dan ada sesuatu yang memang harus kita ikuti dari segi aturan maka memang inovasi itu penting artinya bahwa kita melihat ke depan itu kemungkinan yang terjadi seperti apa namun memang kita harus lihat bersama memang aturan hukum terkait digital healthcare di negara kita itu memang masih belum ada secara detail contoh telemedicine itu memang masih jadi perdebatan sampai berapa tahun terakhir ini masih perdebatan namun memang ada peluang lain jadi peluang-peluang inovasi lain di dunia digital yang memang bisa kita sinkronkan dengan plan kesehatan yang memang tidak harus telemedicine karena kalau telemedicine saya kira itu cukup apa namanya cukup berpotensi menimbulkan apa namanya perdebatan karena saya kira dari segi hukumnya memang belum ada bayungnya dan itu sangat berbaik sekali kalau memang pasien kes langsung menggunakan sangat cepat gitu kan tapi saya kira banyak inovasi yang bisa digunakan misal home care sekarang kan dengan adanya work from home ini memang orang jadi malas keluar enggak keluar nah home care baik aplikasi yang juga memang bisa kita dorong ke depan supaya memang orang enggak harus datang ke rumah sakit tapi dia bisa mendapatkan painan yang baik kemudian tadi the nature saya kira juga salah satu hal yang menjadi hal yang cukup penting ya artinya bahwa wisata kesehatan itu memang kalau saat ini memang belum bisa kita terapkan di Fas Yankes mungkin Fas Yankes bisa mulai untuk ber apa namanya berinovasi bagaimana mendatangkan terapis-terapis itu di rumah supaya memang customer itu juga merasa apa namanya bukas dan juga tanpa dia harus takut dan untuk keluar dari rumah saya kira itu dan artinya memang berinovasi itu memang butuh butuh proses dan kita harus jangan sampai memang tapi benar yang dikatakan bahwa jangan sampai peluang kita yang memang dapat mendatangkan keuntungan tapi malah mendatangkan ancaman yang baru ke depan artinya tetap kita harus bicar dalam perencanaan dan juga implementasi dari digital healthcare itu sendiri saya kira Dr. Tami mungkin ada tanggapan jadi sebenarnya gini pelayanan ini yang saya pikirkan bahwa pelayanan health digital ini bisa dilakukan selama itu pertama adalah tidak menyalahi undang-undang karena itu kalau yang saya pikirkan ke depannya sebetulnya penggunaan teknologi untuk pelayanan kesehatan itu mungkin kalau buat saya lebih diarahkan bukan untuk personal dalam arti pemeriksaan karena undang-undang kita mengatakan bahwa yang namanya pelayanan kesehatan itu harus ada wawancara anamisa kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fisik ini kan tidak mungkin dilakukan lewat digital sampai saat ini saya katakan nah ini yang paling berat yang kedua ini pemeriksaan fisik itu tidak bisa dikatakan digital kalau pemeriksaan penunjang dan sebagainya bisa terapi bisa pakai sistem digital masih bisa tapi pemeriksaan fisik itu tidak bisa karena tadi yang Ibu Nur Hayati katakan saya gak ser kalau belum disentuh dan sebagainya itu saya setuju sekali pengembangan ke depannya itu adalah mungkin ke arah misalnya untuk appointment supaya pasien itu mendapatkan kenyamanan saya tidak perlu nunggu lama jam sekian itu sudah pasti akan ketemu dengan dokternya jadi mungkin itu yang kemudian misalnya gini saya sudah datang ke rumah sakit oh dokternya nanti saya jam jam 9 akan dilakukan pemeriksaan nah mungkin jam 8 saya sudah ada saya sedang ada di cafe di rumah sakit di cafe kemudian nanti jam 9 kurang 5 misalnya ada alarm yang bunyi ke WA saya Ibu silahkan menunggu karena giliran Ibu sudah hampir sampai misalnya itu pelayanan seperti itu yang bisa dilakukan yang memudahkan membuat nyaman bagi pasien lebih-lebih kalau misalnya tadi rumah sakit itu cukup bagus cukup lebar dia ada kebunnya dan sebagainya dia tidak tidak perlu berinteraksi di ruang poliklinik yang banyak pasien kemungkinan terjadi penularan besar dia bisa jalan-jalan dulu di taman rumah sakit dan sebagainya tapi dia juga tidak takut bahwa dia itu pada waktu dipanggil itu tidak ada pada waktu dia bisa pakai itu semuanya dengan teknologi itu sangat memimpinkan jadi saya setuju sekali dengan Ibu Nur Hayati bahwa untuk beberapa hal itu memang tidak bisa dilakukan teknologi tetapi untuk beberapa hal dan itu banyak sekali sebetulnya yang bisa dilakukan untuk kemudahan teknologi teknologi sangat memungkinkan pasien mendapatkan kemudahan dan rumah sakit mendapatkan kemudahan dan keuntungan itu besar sekali menurut saya itu terima kasih dokter Tami ya selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan kita masih ada beberapa waktu ke depan tidak ada yang resen dari Pak Eko Budi kita di resen silakan Pak Eko Budi oh yang baik gitu oke sudah terbayu oke mungkin sedikit saya sampaikan terkait inovasi yang paling utama adalah kita mulai dulu seperti itu Bapak Ibu teman sejauh semuanya kadang ketika kita tidak memulai untuk melakukan suatu inovasi kita akan mengalami suatu ketakutan ketakutan terus menerus jadi di layanan yang basic need gitu kita mulai dulu kita inventarisir dulu apa aja yang sekiranya dari rumah sakit ini bisa kita menjadikan suatu produk untuk tambahan atau untuk suatu produk utama di era pandemi ini tidak harus mahal dan tidak harus melakukan investasi besar seperti itu tapi kita lakukan dulu mana yang bisa kita create di sekitar kita yang paling mungkin dan kita paling bisa untuk apa namanya memberi jalan itu supaya jalan mulus gitu dalam artian kalau misalkan kita sebagai tidak sebagai pimpinan puncak seperti itu mungkin kita sebagai manager atau apa misalkan ya nah itu kita bisa ambil yang sekiranya cukup skupnya kita tidak harus besar dulu tapi kita harus mulai kita harus memang harus mulai berinovasi dalam kondisi seperti saat ini mungkin ke depannya kalau sudah berjalan dengan baik kita scale up secara bertahap mana-mana yang kita bisa ukip kita umpit secara bertahap kita naikkan target maupun dan lain-lainnya saya rasa itu sih jadi intinya kita mulai dulu kita mulai mengidentifikasi yang seperti beberapa waktu pembicaraan sampaikan juga minggu lalu kalau tidak salah banyak produk dari rumah sakit yang bisa kita create dan kita tambahkan value di masing-masing produk tersebut jadi itu yang yang saya tangkap dari pertemuan kemarin dan hari ini jadi harapan saya ayo kita bergerak bersama dalam artian mencapai untuk mendapatkan suatu layanan kesehatan yang memang betul-betul bisa di apa namanya bisa menjadi jembatan untuk para pembuna layanan kesehatan saya saya rasa Pak Didin mungkin dari Dr. Tahmi atau Pak Fahmi monggo kami silahkan kita discuss saja monggo silahkan Pak Dr. Tahmi atau Pak Fahmi silahkan Ya memang sebetulnya manajemen rumah sakit dalam hal ini direktur itu harus penuh dengan inovasi pada zaman sekarang ya kita tidak bisa lagi mengandalkan pada permasalahan atau pelayanan yang sifatnya klasik ya memang itu saya studio sekali itu harus penuh dengan inovasi inovasi dan melakukan inovasi itu memang susah-susah gampang ya direkturnya oke staffnya belum tentu oke direkturnya oke staffnya oke owner nya gak oke owner ini kalau swasta mungkin badan hukumnya kalau pemerintah mungkin pemerintah jadi memang itu permasalahannya besar sekali banyak sekali permasalahan karena karena itu perlu kajian yang yang mendalam tapi saya setuju bahwa di era baru ini kita harus berinovasi nah kalau saya sih berfikirnya begini ya teman-teman sejawat semua saat ini kita berada pasti berada pada masa pandemi pandemi ini kapan sih selesainya malah alam kita gak ada yang tahu ada yang bilang satu tahun dua tahun sampai kapan sampai vaksin itu ketemu atau sampai timbulnya herd immunity itu memerlukan waktu yang lama nah sementara masyarakat ini menunggu loh sekarang rumah sakit juga menunggu jadi barangkali menurut saya bagaimana apabila pada masa yang sekarang ini masa pandemi ini coba kita arahkan dulu bagaimana rumah sakit saya ini bisa dipercaya dulu sama masyarakat lagi sehingga mereka mau datang ke rumah sakit kita barangkali itu buat saya itu poin yang paling penting saat ini karena kebetulan saya sebagai ketua RC di Bandung itu dari teman-teman pada waktu kemarin bulan April 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 May itu paling berat itu sampai rumah sakit yang ada bornya itu sampai hanya 28% kita bisa bayangkan kalau bor 28% itu bisa gak sih menutupi biaya operasional itu sulit sekali nah karena itu kalau saya pikir kita dorong dulu bagaimana menciptakan rumah sakit kita itu dipertaya dulu oleh masyarakat supaya mereka bisa kembali dulu ke kita itu adalah inovasi yang harus kita lakukan saat ini supaya 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 jangan sampai orang yang sudah apa ngomong kosong pasien kita itu lari ke rumah sakit lain nanti merebutnya itu susah justru inilah kesempatan kita merebut pasien rumah sakit lain ke kita nah ini yang harus kita lakukan dalam jangka waktu yang jangka waktu yang singkat ini karena itu karena itu yang tadi saya katakan kalau saya menggunakan istilahnya destigmatisasi nah itu sudah kami lakukan di rumah sakit kami dan alhamdulillah sampai saat ini kita sekarang ini sudah dibandingkan dengan Maret atau Mei itu kita sudah lonjakannya sudah cukup tinggi ya kenapa? karena kita sudah berhasil melakukan itu nah sekarang tinggal bagaimana kita merebut apa pangsa pasar yang hilang itu kita kembalikan dulu kalau saya berprincipnya seperti demikian terima kasih mungkin sedikit menambahkan kembali artinya bahwa memang pada saat seperti ini kan merupakan kalau dalam ekonomi itu masa-masa ketidakpastian artinya bahwa ada masa dimana kita itu tidak tahu nanti pandemi selesai kapan kemudian ke depan ini mau seperti apa dan saat ini kita sedang punya masalah cukup besar nah maka disitu pentinglah bagaimana tadi saya katakan bagaimana kita harus mengalami analisis critical success faktor dan juga kita juga harus mengalami sebarang skor kita seperti apa disitulah nanti kita akan tahu misal ada beberapa hal-hal yang memang harus kita up kita optimalkan untuk kita dorong sebagai inovasi baru di pasien keselamatan rumah sakit untuk bagaimana customer tadi kembali ke kita artinya ada customer yang lama tetap masih di kita kemudian kita bisa mendapatkan peluang dari customer yang baru sehingga kita tidak ketinggalan sekali ini penting juga kita harus memahami juga bahwa get analyze kita itu seperti apa artinya kemampuan kita itu bagaimana sampai juga di akhir tadi saya menyampaikan inovasi itu malah membuat kacau apa namanya management kita karena itu tadi karena inovasi yang kita lakukan memang harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing karena setiap fase yang kes saya kira memiliki keunggulannya sendiri-sendiri apakah dia memang punya keunggulan dari aspek misal pelayanan apa namanya fasilitasnya kemudian aspek SDM-nya dan seterusnya nah itu juga harus kita memberikan ke sana namun intinya bahwa hari ini hari ini hari ini kita berusaha bagaimana menciptakan kembali situasi yang kondusif sehingga memang saya sependapat dengan Dr. Tami tadi bahwa bagaimana menghilangkan stigma masyarakat terhadap fase yang kes ini ini yang cukup tantangan yang cukup besar sekali kemudian di samping itu berjalan kita juga semukirkan ke depan kemungkinan-kemungkinan yang timbul ke depan yang memang apakah itu nanti akan jadi ancaman baru buat kita ataupun itu malah menjadi peluang baru buat kita itu yang nanti bisa kita coba pertimbangkan faktor sukses atau kegagalan yang nanti akan kita apa namanya kita hadapi karena memang khususnya bagi rumah sakit swasta ini merupakan hal yang cukup cukup pelik sekali ya antinya bahwa rumah sakit tetap harus di jalan kemudian pelayanan yang baik pun juga harus diberikan kepada pasien namun kita harus memahami juga bahwa kita ada dalam kondisi yang memang masyarakat sedang kebingungan tidak tahu apa namanya masih takut untuk keluar tapi tetap mereka sebenarnya ingin mendapatkan pelayanan nah pos-pos ini yang harus kita isi sebenarnya mungkin sedikit pengalaman juga saya bahwa kebetulan kami ada klinik tumbuh kembang anak disitu ada layanan fisioterapi kemudian opoplasi terapi dan apa namanya terapi bicara sejak masa pandemi kami mengalami penurunan pengunjung sekitar 70% orang takut membawa anaknya untuk datang ke klinik namun sekarang kita mulai bagaimana memberikan inovasi-inovasi contoh misal kami memberikan layanan home care online jadi nanti reservasi dan petugas kami langsung datang ke rumah memberikan latihan kepada apa namanya klien itu salah satu apa solusi ketika pasien ingin diberikan terapi tapi dia takut atau enggan keluar petugas kami yang datang kemudian yang kedua adalah kita juga membuka semacam terapi virtual tapi dalam konteks ini bukan medis tapi dia lebih kepada terapi terapi bicara yang memang disitu nanti ada trainer atau terapis yang memandu dari online secara online kemudian nanti kita mendorong agar si orang tua pasien dapat memberikan melakukan latihan mandiri dengan anak-anaknya karena anda tahu sendiri bahwa anak-anak berkembudian khusus ini memang perlu latihan secara continuity namun mereka ketika dibawa keluar juga berbahaya sehingga kita selain memberikan layanan home care kami juga mencoba untuk membuka terapi virtual atau konsultasi virtual disini nanti kami memberikan program sesuai dengan permasalahan yang ada di pasien kemudian si orang tua pasir ini bersama dengan anaknya melakui sendiri sesuai dengan instruksi-instruksi dari terapis dan kami pun akan mengevaluasi memberikan feedback dan juga planning untuk pertemuan inovasi dan seterusnya artinya memang ini ada beberapa pos-pos inovasi yang memang bisa kita lakukan asal itu tadi kita tidak terlalu over over inovasi over inovasi itu adalah kita tak beraturan beraturan yang belum ada kemudian kita tidak tahu kapasitas pasien kita itu seperti apa jadi memang kita juga harus perlu bijak dalam merencanakan inovasi namun tetap bahwa hari ini dan ke depan kita harus upayakan bahwa fashion ke sini tetap harus settle tetap berjalan dan memberikan pengen yang baik kepada pasien saya kira saya kira itu pertanyaan pertanyaan ini cukup simpel saja dok masuk kategori blue ocean atau red ocean dok tentang pelayanan dari perawat dok satu misal perawat menggantikan atau membersihkan pasien atau menggantikan baju pasien itu termasuk red ocean atau blue ocean ya dok karena ada beberapa rumah sakit di daerah itu itu semuanya di handle dengan perawat dok jadi penunggu pasien tidak perlu atau repot-repot menggantikan baju pasien misal karena kesulitan ada trouble kepada infusnya seperti itu dok itu masih belum banyak terjadi di beberapa rumah sakit di kota kami dok itu bagaimana menurut dokter Bayu maaf dokter Bayu suaranya belum terdengar dok masih belum dokter sudah jadi blue ocean strategi ini pada tataran yang lebih tinggi dalam artian seperti ini kita kalau misalkan dari perusahaan atau perusahaan sasta kita bicara tentang corporate bahasanya bahasa perusahaan tataran perusahaan atau level rumah sakit jadi ketika kita ngomong dari tataran perawat seperti itu ketika memang rupanya nanti diarahkan kepada layanan keperawatan gitu merawat pasien itu kebanyakan kan dilakukan oleh keluarga seperti itu tapi misalkan di rumah sakit itu membuat suatu layanan pelayanannya yang harusnya dilakukan oleh keluarga tapi digantikan oleh perawat itu sebetulnya juga masuk dalam ranah strategi tingkat unit mungkin ya strategi tingkat unit bahkan kalau misalkan memang dianggap itu menjadi difensiasi dari rumah sakit pun bisa jadi memang ada di beberapa rumah sakit yang sempat saya datangi atau saya hubungi bahkan di RSUD itu keluarga itu itu ibaratnya hanya fungsinya menunggu pasien tapi untuk aktivitas-aktivitas yang mengganti obat mengganti impus mengganti pempes dan lain-lain itu dilakukan oleh pihak perawat jadi memang kalau di rumah sakit swasta saya rasa sudah jama' sudah banyak yang melakukan itu mungkin kalau di rumah sakit pemerintah itu yang mungkin kita bisa katakan bahwa itu adalah bisa dikatakan red atau blue strategi dari unit rumah sakit tersebut seperti itu Pak Didi mungkin saya rasa cukup sih itu dari saya baik dokter terima kasih kami persilakan kepada Bapak Ibu kita memberikan satu kesempatan kembali jika ingin suatu yang hal yang ingin ditanyakan silakan jika tidak ada bisa dilanjutkan di grup WA belum Bapak Ibu live nanti mungkin ada beberapa sesion diskusi yang ingin ditanyakan bisa Bapak Ibu ditanyakan di grup WA kepada Dr. Tami Bapak Fahmi dan Dr. Bayu saya rasa kalau dari saya cukup mungkin dari Dr. Tami mungkin ada yang ingin disampaikan silakan Bapak Fahmi question atau net sebelum kita mengakhiri dok cukup mungkin dari Dr. Tami kami persilakan kalau misalkan ada closing atau dari Pak Fahmi ya kalau dari saya sebetulnya begini rumah sakit itu ke depan itu kita sudah harus banyak inovasi kalau lebih-lebih kalau kita lihat di di barat di luar negeri itu penggunaan robot itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa sehingga satu rumah sakit itu sebetulnya dituntut efisiensi robot itu salah satu untuk efisiensi saya pernah studi banding ke Belanda itu di sana bagian cancer itu di sana cancer anak itu di sana itu berbeda dengan di kita di sana itu semua suster itu perawat itu hanya melakukan asuhan keperawatannya saja dan dia tidak mengganti pakaian tidak memandikan pasien tapi semua keluarga nah itu jadi memang setiap rumah sakit setiap negara itu punya kebiasaan yang berbeda di Cina rumah sakit itu ada yang tidak menyediakan makanan makanannya harus bawa sendiri sebagainya itu itu masing-masing budaya tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa kita tetap di Indonesia terus mengikuti aturan regulasi yang ada di Indonesia nah yang harus kita pikirkan adalah sekarang inilah bagaimana supaya rumah sakit itu efisien salah satu caranya adalah dengan yang tadi Pak kami katakan dengan IT IT itu sangat memangkas semua memangkas biaya operasional besar sekali itu saya akui inovasi-inovasi yang lain itu penting tetapi kita tetap harus memikirkan patient safety di sini kalau saya berpikirnya dua ya bukan patient safety tapi juga perawat kita rakes kita harus safety juga itu yang paling penting kalau itu sudah bisa dilakukan safety ini dalam arti bukan hanya safety medis ya tapi safety juga dari tuntutan masyarakat karena terus terang saja sekarang ini yang namanya tuntutan masyarakat ini sudah luar biasa sekali ya jadi itu yang paling penting buat kita jadi mungkin closing statement dari saya adalah bagaimana kita melakukan manajerial di rumah sakit dengan penuh inovasi yang paling penting sekarang inovasinya adalah inovasi dalam waktu yang singkat ini supaya rumah sakit kita yang penting bisa survive karena kalau rumah sakit kita tidak survive akan banyak sekali tenaga kesehatan yang PHK nah itu yang harus kita lakukan terima kasih baik dokter terima kasih dokter dari Pak Fahmi mungkin sebelum closing Pak mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin dari saya lebih kepada bahwa memang ini tantangan kita bersama ya bahwa tidak hanya fasiankes tapi memang nakes pun juga harus mulai menyusulkan diri artinya bahwa perkembangan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan saat ini pun kita juga memang memiliki tantangan yang cukup besar bagaimana menstabilkan fasiankes yang memang ya sedang dalam tanda kutip memang cukup menghadapi tantangan yang cukup besar di era pandemi saat ini maka memang saya hemat saya memang fasiankes harusnya mulai menggali potensi masing-masing ya artinya mana pos-pos yang memang bisa diangkat diupgrade dan juga dioptimalisasi kemudian mulai dibuat inovasi ke depan artinya plan-plan apa yang memang dapat kita efektivitas dan efisiensikan sehingga memang dapat menjadi nilai tambah buat kita kemudian berjening buat rumah sakit agar memang itu tadi kita tidak tergilangan customer ke depan kemudian untuk nakas sendiri pun juga ini menjadi tantangan yang cukup besar awal mula era distrapture itu digaungkan memang bahkan kami pun yang diperlidikan pun juga bingung nanti mahasiswa kami lulus kira-kira nanti kalau digantikan semua dengan teknologi mau kerja apa sebenarnya memang ke depan kita harus lebih berpikir bagaimana teknologi ini kita jadikan bukan sebagai pengganti total kegiatan pelayanan di Fasienkes tapi bagaimana menjadikan teknologi ini menjadi sebuah hal yang memang akan sangat membantu kita seperti NAKES kemudian membantu Fasienkes dalam bayi rumah sakit untuk dapat mengevisensi biaya dan juga mendatangkan nilai tambah bagi Fasienkes sendiri artinya bahwa inovasi kemudian juga perencanaan yang matang dan juga bagaimana kita menjadikan sebuah peluang itu bukan sebagai ancaman tapi kita jadikan peluang itu menjadi sebuah apa namanya kita ubah dengan strategi yang cukup baik sehingga jangan sampai peluang menjadi ancaman dan terakhir adalah bagaimana nanti kita harus bisa menjadikan perkembangan teknologi ke depan menjadi sebuah kolaborasi yang bagus atau kolaborasi yang artik dalam memberikan pelayan kesehatan yang baik kepada pasien antinya bahwa terbuka penting namun berhati-hati juga penting namun jangan sampai yang terpenting adalah jangan sampai kita apa namanya tidak peka dan juga kurang adaptif ke depan karena itu juga sangat berbahaya sekali dalam apa namanya perkembangan kesehatan ke depan saya kira itu Bapak-Ibu sekalian mungkin PR kita bersama artinya bahwa optimalisasi kita ataupun juga masing-masing keunggulan dari masing-masing rumah sakit yang sebenarnya perlu kita fitkan kembali sehingga tadi menghapus stigma itu yang saat ini menjadi sangat penting sehingga rasa kepercayaan pasien untuk datang kembali ke fashion case kemudian kepercayaan pasien untuk mendapatkan pelayanan kembali di fashion case itu menjadi hal yang utama selain nanti kita memutirkan bagaimana perkembangan atau inovasi-inovasi ke depan saya kira itu terima kasih Bapak Fahmi kamu ucapkan banyak terima kasih kepada tiga narasumber kita pada hari ini Bapak Fahmi dan Dr. Tami serta Dr. Bayu Canggara Cahyono kamu ucapkan juga banyak terima kasih atas partipasi Bapak itu semuanya dan apresiasinya dalam kejahatan pada hari ini semoga bermanfaat membawakan outcome yang lebih berkah untuk kemajuan instansi kita semuanya sampai jumpa di lain kesempatan kami mohon maaf apabila ada tindakan yang kurkata yang kurang berkena ke Bapak Ibu semuanya salam sehat selalu dari Nusantara Group sampai jumpa di lain kesempatan kami akhiri wabila hitam wabila hitam wabila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih dekat kami terima kasih terima kasih sama-sama terima kasih semuanya terima kasih semuanya ijin nif nif ya terima kasih ya sama-sama terima kasih dekat bayu ya ya sama-sama Pak Wahmi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak Norul Fikri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih